Spirit Vessel Season 43, Penetrasi Racun Darah Dinasti Jin Yang Saleh memiliki pepatah, tiga direktur, sembilan menteri, dan delapan belas markis. Semuanya berada di level para tetua pendiri dinasti. Warisan mereka telah diwariskan selama lebih dari enam ribu tahun. Sejak berdirinya dinasti Jin Yang Saleh, mereka telah menjadi pilar istana. Ada kuil tiga adipati di ibu kota yang didedikasikan untuk tiga adipati pendiri. Mereka memberikan kontribusi besar terhadap berdirinya dinasti Jin. Bahkan keturunan mereka bisa mewarisi gelar Grand Duque untuk generasi mendatang. Ada juga menara awan asap di istana kekaisaran yang didedikasikan untuk delapan belas menteri pendiri. Masing-masing diberi gelar Heavenly Markis dan bertanggung jawab untuk memimpin delapan belas pasukan terkuat dari dinasti. Beberapa marquisai memiliki puluhan juta pasukan sedangkan yang lebih kuat memiliki ratusan juta. Keluarga kerajaan, tiga adipati, dan delapan belas markuise surgawi membentuk sistem bangsawan terkuat di seluruh dinasti Jin. Ada delapan penguasa prefektur di seluruh dinasti. Para putri di bawah mereka lahir dari keturunan bangsawan ini atau murid mereka. Baru setelah itu mereka memenuhi syarat untuk memasuki eselon atas pengadilan. Tiga direktur dan delapan belas markis semuanya memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, juga dikenal sebagai wilayah pribadi. Mereka bisa melatih pasukan mereka sendiri di wilayah kekuasaan ini. Tiga direktur dan delapan belas markuise adalah eksistensi dengan kekuatan nyata, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembilan menteri. Sembilan menteri memiliki status tinggi di pengadilan tetapi mayoritas dari mereka adalah pejabat sipil dan bawahan dari kanselir agung. Pengaruh mereka tidak layak disebut. Tiga direktur itu adalah Grand Chancelor, Grand Tutor, dan Grand Tutor. Kanselir agung memiliki otoritas paling besar di antara mereka. Kanselir agung adalah ketua klan dari klan Beiming, Beiming Mosou. Statusnya sebagai ketua klan dari salah satu dari empat klan besar membuatnya menjadi orang paling berkuasa di dinasti di luar Kaisar Jin. Sepertiga dari delapan belas markuise mendengarkannya. Klan Beiming, rumah kanselir agung. Itu terletak di daerah terkaya di ibu kota, dikelilingi oleh halaman dan halaman. Namun, itu tampak agak kecil di depan rumah Grand Chancelor. Bajingan, melakukan hal seperti itu untuk gadis bordil. Jika ini terungkap, reputasi klan kita akan hancur. Mosou membanting telapak tangannya di atas meja, menyebabkan seorang pria parubaya di depannya mundur selangkah ketakutan. Dia tampak berusia lima puluhan dengan tubuh gemuk. Ini adalah adik laki-laki Beiming Mosou, Beiming Chang. Beiming Mosou memiliki nama panggilan di ibu kota, Northern Profound Fox. Dia tidak pernah menunjukkan emosinya. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan khawatir. Hari ini adalah pertama kalinya dia begitu marah. Beiming Chang juga terkejut, kakak, itu sudah terjadi. Saya tidak berpikir bahwa putra iblis itu akan muncul entah dari mana. Jika bukan karena dia, tidak akan ada masalah. Mungkin Ye Xiao Siang akan berada di rumah kanselir agung sekarang. Orang yang mengirim orang untuk menangkapnya adalah satu-satunya saudara laki-lakikan selir agung, Beiming Chang. Kamu masih berani mengatakan itu? Beiming Mosou menjadi tenang. Bagaimanapun, itu sudah terjadi. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menebusnya sehingga dia tidak terlibat. Kilatan pembunuh melintas di mata Chang, jangan khawatir, kakak. Saya telah mengirim orang ke sembilan lintasan dan tujuh puluh dua kota. Saya juga mengundang para ahli dari alam kegelapan untuk memburu putra iblis. Jika kita bisa memobilisasi setengah langkah dan raksasa di klan, aku yakin kita akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, hanya pandai merusak barang. Mosou memelototinya sebelum menenangkan diri lagi. Dia dengan lembut menyentuh cincin giyok di jarinya dan berkata, Long Chuan Feng telah kembali ke ibu kota. Apa, kakek tua itu kembali? Chang memiliki sedikit ketakutan di wajahnya. Raja ilahi adalah satu-satunya gelar yang mulia di dinasti Jin. Statusnya bahkan lebih tinggi dari ketiga direktur tersebut. Meskipun dia telah meninggalkan ibu kota selama hampir 200 tahun, dia masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia adalah orang yang paling dibenci Mosou di pengadilan. Mata Mosou berkilat dengan kilatan tajam, Long Chuan Feng ingin putra iblis menjadi penerus raja ilahi berikutnya. Haha, sayangnya, putra iblis itu diracuni oleh darah pembusukan Yama dan tidak memiliki waktu lebih lama untuk hidup, jadi Chuan Feng harus melakukannya menyerah. Namun, keduanya adalah guru dan murid. Jika kami mengirim raksasa setengah langkah untuk membunuh putra iblis itu, kami tidak akan bisa menyembunyikannya dari mata Chuan Feng. Dia pasti akan mengambil tindakan. Semakin banyak orang yang kita kirim, semakin banyak orang yang akan mati. Ditambah lagi, saya baru-baru ini menerima kabar bahwa putra iblis telah menjadi penerus klan Feng. Dia pasti akan dilindungi oleh makhluk tercerahkan dari klan Feng. Meskipun saya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang ini. Tercapai, dengan kekuatan makhluk tercerahkan, bahkan jika dia berada di prefektur Grand Southeran yang jauh, terpisah ratusan ribu mil, dia masih bisa membunuh raksasa. Chang berkata, Jadi maksudmu kita tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melihat putra iblis itu melompat-lompat tepat di bawah hidung kita? Mosou menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, Longcuan Feng dan makhluk tercerahkan dari Feng itu mungkin marah jika itu adalah ahli top dari generasi sebelumnya, tetapi jika masih muda, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, mengingat status mereka, mereka tidak akan ikut campur dalam persaingan antara generasi muda. Bei Ming Chang tertawa dan berkata, Kaka benar, tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Bahkan jika putra iblis itu dulunya adalah jenius nomor satu dinasti Jin, dia sekarang diracuni oleh darah pembusukan yama, seberapa kuat dia bisa. Klan Bei Ming kami memiliki keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, banyak yang bisa membunuhnya. Jika dia tahu bahwa Bei Ming Hua Ji, salah satu dari empat tuan muda Bei Ming, dengan muda dikalahkan oleh Feng Fei Yun, dia tidak akan terlalu optimis. Mosou menganggup, beritahu Potian tentang ini, aku yakin dia akan dengan senang hati membunuh jenius nomor satu dinasti Jin. Potian, ini adalah ahli nomor satu dari klan Bei Ming, Bei Ming Potian. Dia juga menduduki peringkat keempat di daftar teratas. Chang sangat gembira, jika Potian mengambil tindakan, putra iblis itu tidak akan bisa hidup. Bei Ming Chang dengan bersemangat pergi tetapi dihentikan oleh Bei Ming Mosou, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Ada apa, kakak? Mosou dengan tenang berkata, jika namanya tidak benar, pesannya tidak akan berjalan dengan baik. Beritahu semua orang di ibu kota bahwa putra iblis itu sangat bernafsu dan berani menangkap perisiao. Klan Bei Ming kami bersedia membantu Raja Ilahi merawat orang cabul yang tak tahu malu ini. Kata Mosou dengan tenang. Mosou membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, dia bisa menyalahkan semuanya pada Feng Fei Yun. Kedua, semua orang tahu bahwa putra iblis adalah penerus Raja Ilahi, jadi bukankah gurunya harus bertanggung jawab atas murid yang sulit diatur. Langkah Mosou akan menjadi pukulan berat bagi Raja Ilahi. Chang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika kita melakukan itu, maka perisiao tidak akan bisa memasuki rumah kancelir agung. Huff, wanita itu harus mati. Hanya dengan membunuh dia dan putra iblis itu tidak akan ada saksi. Hanya dengan begitu kita dapat memicu kemarahan para penggemar musik dan mengalihkan kesalahan ke Long Chuan Feng. Suara Mosou menjadi lebih dingin. Chang tidak ingin melakukan ini, tapi dia hanya bisa patuh karena dia tidak berani melanggar perintah Mosou. Malam ini, sebuah berita menyebar ke seluruh ibu kota, penerus Raja Ilahi, putra iblis, telah diracuni oleh darah pembusukan Yama. Dia masih hidup dan bahkan menculik perisiao, siao siang. Berita itu mengguncang seluruh ibu kota. Dia punya banyak penggemar, mereka seperti singa gila. Malam itu juga, banyak orang keluar dari ibu kota untuk menantang putra iblis itu. Beberapa bahkan bersumpah bahwa jika mereka tidak membunuh Feng Fei Yun, mereka tidak akan menjadi manusia. Meskipun itu hanya rumor, banyak orang mempercayainya. Lagi pula, putra di Menfin memiliki catatan kriminal. Tidak aneh sama sekali baginya untuk melakukan hal seperti itu. Danau Naga terbentang 3000 mil, batu giok putih tergantung di pengait perak. Air Danau Naga bergejolak seperti laut. Bulan terang tergantung tinggi di atas danau, seperti cermin berharga yang tergantung di udara di atas kain hitam. Ini adalah salah satu dari empat klan besar, klan Yingou. Putra iblis itu, masih hidup setelah diracuni oleh darah pembusukan yama. Wajah Dongfang Jingyue ditutupi kerudung putih. Dia sedang duduk di bawah pohon osmantus kuno dengan kecapi giok merah di tangannya. Tanah ditutupi dengan daun-daun yang jatuh. Angin sejuk bertiup melewatinya, mengangkat rambut hitam panjangnya. Kelopak putih jatuh dari pohon seperti salju di musim dingin. Gaun putih, pipa merah. Seorang cantik duduk di bawah pohon di bawah bulan yang cerah. Seorang pria berotot yang mengenakan baju besi kulit badak dengan jubah merah berjalan mendekat dengan aura agung. Hal pertama yang dia katakan adalah, siaus yang tidak diculik oleh Feng Feiyun. Ini pasti salah satu dari skema Beiming rubah tua itu. Pria ini, tentu saja, idiot. Ah, uhuk, Dongfang Jingzui. Dongfang Jingyue masih duduk di sana dengan tenang. Wajahnya ditutupi oleh cadar putih dan ekspresinya tidak bisa dilihat. Namun, matanya yang indah sangat acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apa hubungannya denganku? Jingzui menambahkan, Beiming Potian baru saja meninggalkan kota di bawah perintah untuk membunuhnya. Membosankan. Jingyue berdiri dan berjalan melewati Dongfang Jingzui dengan red jade pipa di tangannya. Siluetnya sangat indah. Jingzui mengungkapkan senyuman dan berkata, jangan bilang kamu ingin meninggalkan kota juga. Jingyue sedikit berhenti tetapi tidak berbalik, jika kamu ingin meninggalkan kota, kamu bisa ikut denganku. Saya tidak tertarik dengan putra iblis itu, mengapa saya harus meninggalkan kota? Jingzui hampir tertawa terbahak-bahak. Jingyue dengan acuh berkata, ikutlah denganku untuk menertawakan putra iblis yang membual itu. Aku telah dibuat kesal olehnya selama bertahun-tahun. Jingzui tidak bisa berkata apa-apa, saya tidak berseteru dengannya, mengapa saya menertawakannya? Jingzui terdiam, dia berkata bahwa dia bisa mengalahkanmu dalam lima tahun. Sudah empat tahun lima bulan, tapi kultifasinya masih jauh di bawahmu. Tidakkah menurutmu kita harus menertawakan pembual semacam ini? Jingyue berkata, kamu ingat waktu dengan baik. Jika seperti ini, aku benar-benar harus pergi bersamamu untuk menertawakannya. Jingzui akhirnya tidak bisa menahan tawa. Siapa yang tahu apakah dia menertawakan Feng Feiyun atau orang lain? Bab 422 Gunung Beku tidak tinggi atau indah, tetapi karena biara Beku, tanah suci agama Buddha, gunung itu segera menjadi gunung yang terkenal, surga para makhluk abadi. Gunung belakang Gunung Piccolo adalah area yang luas dengan pegunungan begelombang, dan hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Bahkan murid Buddhis dari biara Piccolo jarang datang ke sini. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi di dalam gua di atas tebing. 360 lampu emas keluar dari tubuhnya. Semua 360 meridian dibuka seperti 360 jembatan yang menghubungkan tubuh dan alamnya sambil menyerap energi dari bumi dan udara. Dia memegang dua batu roh misterius sejati di tangannya dan menyerap energi spiritual di dalamnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, itu mengalir kedantiannya dan diubah menjadi energi spiritual kerajaan Valet. Aku harus mencapai mandat surga tingkat kedua dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Jika aku tidak berhasil, aku akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini saat bermeditasi. Meskipun dia telah mengolah lebih dari 2.900 helai energi ungu di istana pusatnya dan hanya selangkah lagi dari mandat surga tingkat kedua, langkah ini mungkin sedekat akhir dunia. Dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Istana pusat misterius dan tak terbatas, seperti sungai di alam semesta. Penggarap perlu mengolah, langit dan bumi, mereka sendiri di alam semesta ini. Penggarap mandat surga tingkat pertama hanya memperoleh langit dan bumi kecil. Untuk mencapai mandat surga tingkat kedua, mereka tidak hanya perlu menumbuhkan 3.000 helai energi ungu, mereka juga perlu memperluas, langit dan bumi, mereka. Mudah mengolah energi ungu, tetapi memperluas, langit dan bumi, di istana pusat jauh lebih sulit. Banyak pembudidaya menginginkan kesuksesan instan dan dengan paksa menerobos. Namun, kebanyakan dari mereka gagal dan akhirnya mengalami penyimpangan Ki. Tentu saja, pangkalan Dewa Feng Fei Yun sangat kokoh. Penyimpangan Ki hampir tidak pernah terjadi padanya. Orang ini sangat kuat, ada tangisan Phoenix dan naga keluar dari tubuhnya. Tidak heran mengapa dia disebut Putra Iblis. Xiao Xiang duduk di pintu masuk dengan kedua tangan memeluk lututnya. Unggungnya yang lembut bersandar di dinding yang dingin sementara matanya yang berbintang diam-diam menatap Feng Fei Yun yang mengambang di dalam gua. Sebenarnya Putra Iblis legendaris itu bukanlah monster yang menakutkan. Sebaliknya, dia memiliki penampilan yang halus dan menawan. Namun, tubuhnya memancarkan aura jahat yang samar seolah-olah dia bisa berubah menjadi Iblis Pembunuh kapan saja. Mata Xiao Xiang berputar dan menatap seruling ungu yang mencuat dari dada Feng Fei Yun. Ini adalah seruling yang paling disayanginya, namun dia mengambilnya. Betapa kejam! Ada formasi yang dipasang di pintu masuk gua. Itu seperti pintu yang tidak terlihat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa tinggal di sini dan menatap pria yang telah duduk di sana selama dua hari. Ya Tuhan, tolong lindungi saya agar saya bisa lepas dari cengkeraman Iblis. Ledakan! Tiba-tiba, energi roh di dalam gua menjadi kacau. Untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi aliran yang terlihat mengalir menuju Feng Fei Yun seperti sungai yang mengalir ke lautan. Energi darah di tubuh Feng Fei Yun menjadi lebih kuat. Darah Iblis, dalam darahnya dan tulang belakang Yama, di punggungnya memancarkan, afinitas jahat, dan kekuatan jahat. Kedua kekuatan ini mengaduk seolah-olah mereka mengubah tubuh Feng Fei Yun menjadi kuali yang kacau balau. Setiap terobosan disertai dengan kebangkitan darah Iblis. Kekuatan jahat tulang belakang Yama juga semakin kuat di tubuh Feng Fei Yun. Kedua kekuatan ini sangat kuat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan Feng Fei Yun dengan kultivasinya saat ini. Begitu mereka benar-benar terbangun, niat ilahi Feng Fei Yun saat ini akan dihancurkan oleh mereka, jadi dia harus menekan mereka. Kotoran! Aku akan menerobos mandat surga tingkat kedua, tapi begitu aku melakukannya, darah Iblis dan kekuatan jahat tulang belakang Yama akan diaktifkan. Saya tidak akan bisa menekan mereka saat itu. Apakah saya harus menonton saat saya akan menerobos tetapi saya tidak bisa? Feng Fei Yun mencoba memikirkan solusi. Pada saat ini, perahu yang mengapung di atas lautan dan Tian miliknya juga terpengaruh oleh energi ungu. Delapan belas layar busuk di kapal sedikit bergerak. Keke, perahu itu bergerak dan mengeluarkan suara kuno dan dalam. Itu adalah suara yang menakutkan seolah-olah dewa kuno sedang bangkit. Ini adalah reaksi dari perahu. Meskipun sangat halus, itu tidak lebih lemah dari guntur di telinga Feng Fei Yun. Feng Fei Yun sangat gembira. Sepertinya energi dalam tubuhku telah mencapai tingkat tertentu sehingga akhirnya aku bisa mengaktifkan kapalnya. Wanita jahat telah memurnikan setengah dari vesel, tetapi karena kultivasi Feng Fei Yun terlalu rendah di masa lalu, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari vesel itu. Tapi sekarang, tiba-tiba terbangun. Ini berarti dia bisa menggunakan seutas kekuatannya. Ini adalah harta suci. Bahkan seutas kekuatannya jauh lebih unggul dari harta roh lainnya. Artefak spiritual itu bahkan akan dihancurkan oleh kapal perunggu kuno. Ini adalah dua jenis harta yang berbeda. Feng Fei Yun memisahkan salah satu niat ketuhanannya dan memadatkannya menjadi versi kecil dari dirinya sendiri. Itu berubah menjadi setitik cahaya dan langsung terbang ke dantiannya. Feng Fei Yun melayang di sebelah bejana dan menyalurkan semua kekuatannya. Laut dantiannya melonjak dan menuangkan semua energi roh ke dalam bejana. Itu dengan gila menyerap energi ini. Setelah satu jam, tampaknya mencapai keadaan jenuh. Oh, suara yang mirip dengan retakan kulit telur muncul. Lapisan kabut tipis perlahan surut dari kapal, mengungkapkan bentuk aslinya. Ini adalah kapal kuno raksasa. Menurut rasio niat ilahi Feng Fei Yun ke laut dantiannya, kapal kuno ini panjangnya beberapa ribu mil, seperti pegunungan yang mengerikan. Kapal terbesar dinasti Jin, kapal perang gading merah, seperti sebutir pasir di depannya. Ini adalah kedua kalinya Feng Fei Yun melihat wujud asli kapal itu. Terakhir kali di Yellow Spring Spot. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas sebelum terpesona. Sekarang dia melihatnya lagi, dia bahkan lebih terguncang. Kapal ini benar-benar mengerikan. Itu tidak terlihat seperti kapal yang bisa terbang di langit, itu lebih seperti kapal dewa primordial yang melintasi bintang-bintang di kosmos. Itu bisa terbang dari satu bagian langit ke bagian lain. Ya Tuhan, sepertinya perkiraan saya tentang itu masih agak tidak akurat. Kapal kuno ini jelas tidak sesederhana Saint Tracer. Feng Fei Yun ketakutan dengan aura yang dipancarkan oleh kapal kuno itu. Meskipun dia adalah ahli munculnya surga tingkat sembilan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat hal yang begitu menakutkan. Kapal kuno itu berkarat, dan ukiran kuno di atasnya telah membusuk hingga menjadi tidak jelas. Diagram aneh dan aneh di dinding adalah sesuatu yang bahkan Feng Fei Yun belum pernah lihat sebelumnya. Seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Feng Fei Yun terbang ke bawah dan mendarat di kapal kuno. Aura yang jauh dan sedih mengalir ke depan, memberi orang perasaan bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda, berjalan di tanah yang sunyi. Tanah ditutupi lapisan tebal debu putih. Debu ini tampak biasa, tetapi ketika Feng Fei Yun membungku untuk mengambilnya, meskipun hanya setitik, itu seberat gunung. Setitik debu bisa menghancurkan kultifator mandat surga tingkat pertama sampai mati dan menghancurkan jiwa mereka. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada debu yang begitu tebal di dunia ini? Mungkinkah butiran debu putih ini adalah abu para orang suci? Hanya abu orang suci yang bisa seberat ini? Mungkinkah di masa lalu, banyak orang suci telah jatuh di kapal kuno ini, dan karena waktu yang lama, tulang mereka telah berubah menjadi debu putih? Di dunia sekarang ini, orang tidak bisa lagi melihat orang suci, tetapi tempat ini dipenuhi abu mereka. Ini pemandangan yang cukup menakutkan. Saat pikiran ini muncul di benak Feng Fei Yun, dia ketakutan dengan pikirannya sendiri. Tulang orang suci telah ada selama jutaan tahun, bagaimana bisa berubah menjadi abu? Mungkinkah itu lebih kuno dari jutaan tahun? Setelah datang ke kapal kuno, cincin roh tak terbatas di jari Feng Fei Yun terus melonjak dan memancarkan kecemerlangan hitam. Enam rune kuno di permukaan cincin itu juga bergetar. Tiba-tiba, mereka bergegas keluar dan berubah menjadi enam diagram dewa. Diagram sungai kuda naga yang mengambang di atas kapal juga menembakkan kecemerlangan menyilaukan yang beresonansi dengan cincin roh tak terbatas di tangan Feng Fei Yun. Kuda naga di sungai abadi tampaknya hidup kembali saat mengeluarkan tangisan yang keras dan memekakkan telinga. Cincin roh tak terbatas dan kapal kuno benar-benar memiliki hubungan khusus. Fakta bahwa kapal membawaku ke dinasti Jin pasti ada hubungannya dengan cincin roh tak terbatas. Feng Fei Yun memiliki pemikiran ini di benaknya. Sui Yue Ting, kapal kuno, cincin roh tak terbatas, patung di tepi sungai Jin, Dongfang Jing Yue. Semua ini kurang lebih memiliki hubungan satu sama lain. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Ada begitu banyak ikatan antara kehidupan lampau dan sekarang, menyebabkan pikiran seseorang menjadi gelisah. Mata Feng Fei Yun perlahan menjadi serius. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terlukiskan datang dari kapal dan menjatuhkan Feng Fei Yun dari kapal. Kapal itu sekali lagi diselimuti oleh penghalang tak terlihat. Energi rohku saat ini hanya dapat membuat bejana terbuka untuk waktu yang singkat. Akan membutuhkan terlalu banyak energi untuk mengaktifkannya. Niat ilahi Feng Fei Yun kembali ke pikirannya. Meskipun energi roh dalam tubuh Feng Fei Yun sangat besar, itu hanya bisa membuat bejana terbuka paling banyak selama sembilan napas. Lebih lama lagi dan dia akan kehabisan energi. Namun, meski hanya sembilan napas waktu, itu sudah sangat menakutkan. Dia bisa menggunakan kapal perunggu kuno untuk melepaskan sembilan jurus, dan sembilan jurus ini akan menjadi jurus terkuatnya. Bahkan senjata roh lawannya bisa dihancurkan oleh mereka. Pada saat yang sama, Feng Fei Yun terkejut menemukan bahwa afinitas jahat dari darah iblis dan kekuatan jahat tulang punggung yama ditekan. Ini pasti karena aura mengerikan yang dipancarkan oleh Vesel. Ini bagus, aku bisa fokus menerobos ke level kedua sekarang. Bab 423 Kedua kalinya adalah menerobos mandat surga tingkat kedua. Feng Fei Yun membuka telapak tangannya lagi. Setengah dari batu roh di telapak tangannya telah habis sehingga hanya seukuran kepalan tangan. Tidak butuh waktu lama untuk 3.000 helai energi ungu mengembun di dalam dantian Feng Fei Yun. Mereka tampak seperti 3.000 naga ungu yang berenang di dalamnya dengan aura yang tajam. Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi gemetar. Cahaya ungu di dantiannya mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan Langit dan bumi di istana pusat sepertinya telah mengalami ledakan kosmik. Itu mengembang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya sehingga bisa mengandung lebih banyak energi ungu. Feng Fei Yun telah secara resmi mencapai mandat surga tingkat kedua. Perbedaan antara mandat surga tingkat pertama dan tingkat kedua hanya satu tingkat. Namun, kekuatannya beberapa kali lebih kuat, mencapai tingkat yang sama sekali baru. Feng Fei Yun membuka matanya, dua lidah api keluar dari murid-muridnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat bayangan dua burung api di pupilnya. Tatapan Phoenix Surgawi naik ke tingkat lain dan mencapai ranah, melihat melalui hal-hal berwujud. Dua sinar cahaya terbang keluar dari matanya dan menembus formasi gua. Mereka terbang keluar dari gua dan ke langit, menyebabkan dua awan di langit menyala dan menjadi seterang matahari terbenam yang berapi-api. The Heavenly Phoenix Gazze sedang dalam penyelesaian kecil sekarang. Kekuatan ofensifnya tidak lebih lemah dari harta roh. Feng Fei Yun cukup senang. Setelah mencapai mandat surga tingkat kedua, dia dapat dengan mudah membunuh mandat surga tingkat ketiga. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan mandat surga tingkat keempat. Jika dia menggunakan vesel dan melepaskan sembilan serangan terkuatnya, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Feng Fei Yun tidak tahu seberapa kuat para jenius di daftar teratas. Namun, jarak antara dia dan mereka seharusnya tidak terlalu besar. Feng Fei Yun keluar dari sesi kultifasinya dan menemukan bahwa Xiao Xiang telah melarikan diri lagi. Dia akan melarikan diri begitu dia mendapat kesempatan. Sebelumnya, ketika Heavenly Phoenix Gazze memecahkan formasi, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Feng Fei Yun, lepaskan aku. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Xiao Xiang sekali lagi ditangkap oleh Feng Fei Yun. Sebelum dia bisa mencapai sungai Jin, Feng Fei Yun mencengkeram lengannya dan menyeretnya ke belakang. Kali ini, Feng Fei Yun langsung mengikat tangannya dengan seutas tali dan memegang ujung lainnya di tangannya. Bagaimana dia bisa lari sekarang? Maaf, aku punya teman yang berhutang budi padamu. Aku harus mengirimmu kembali ke ibu kota ilahi dengan selamat. Jika saya membiarkan Anda berlarian seperti ini, Anda akan ditangkap dalam waktu kurang dari enam jam. Sulit untuk mengatakan apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Feng Fei Yun berjalan di depan, menarik talinya sementara Xiao Xiang mengikuti di belakang dengan enggan. Peri Xiao yang terkenal, Maestro Ye, belum pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun sebelumnya. Mereka tiba di kaki patung setinggi 1874 meter itu. Hanya satu-satunya patung itu yang seperti bukit kecil. Feng Fei Yun berhenti lagi dan menemukan banyak orang miskin sedang berlutut di tanah. Mereka membakar uang kertas, lilin, dan dupa. Mereka sebenarnya menyembah patung ini. Orang-orang ini sangat saleh dan memperlakukan patung ini sebagai dewa. Feng Fei Yun menghentikan seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan dan dengan hormat bertanya, Maaf, apakah Anda semua penduduk desa dari kaki gunung? Orang tua itu melihat bahwa Feng Fei Yun mengikat seorang wanita cantik dan berpikir bahwa Feng Fei Yun adalah seorang pedagang manusia. Dia langsung tergagap karena takut, Aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Pria tua itu menarik seorang wanita tua dan buru-buru mengikuti sungai Jin ke hilir, dengan cepat menghilang dari pandangan Feng Fei Yun. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Feng Fei Yun tidak punya pilihan selain melepas tali dari tubuh Xiao Xiang. Dia kemudian pergi untuk bertanya pada wanita tua lainnya. Wanita tua itu melihat bahwa Feng Fei Yun dan Xiao Xiang pandai mengekspresikan diri. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Dia dengan gembira memberitahu Feng Fei Yun, Saya tinggal di sebuah kota kecil sekitar 80 mil di hilir sungai Jin. Baru-baru ini, ada banyak kejadian supernatural. Banyak orang telah melihat hal-hal yang najis, jadi semua orang datang untuk berdoa ke sungai Jin. Dewi untuk memberkati kota kami dengan kedamaian. Hanya satu tali yang hilang, tetapi memberikan kesan pertama yang sama sekali berbeda. Terkadang, perbedaan antara orang baik dan orang jahat tidak bisa dinilai dari permukaan. Feng Fei Yun tersenyum, Bibi, kamu bilang patung ini adalah Dewi Sungai Jin. Iya, ini telah diturunkan di kota sejak zaman kuno. Karena perlindungan Dewi Sungai Jin, kota kami menjadi damai dan tidak mengalami bencana legendaris. Wanita tua itu berlutut dan bersujud ke patung itu dengan rasa hormat yang tak terkatakan. Fei Yun mencibir dalam benaknya. Wanita kejam seperti Sui Yue Ting tidak pantas disebut Dewi Sungai Jin. Jika bukan karena umat Buddha yang menjaga biara, dia pasti sudah lama menghancurkan patung ini. Feng Fei Yun bertanya, Bibi, apakah Anda tahu jika ada kuil Dewi Sungai Jin di tepi Sungai Jin? Saya juga ingin memberikan penghormatan kepada Dewi Sungai Jin. Wanita tua itu berpikir sejenak, saya telah tinggal di daerah ini selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar tentang kuil Dewi Sungai Jin. Anak muda, jika Anda ingin memberikan penghormatan kepada Dewi Sungai Jin, ada satu tepat di depan dari kamu. Eh, baiklah. Maaf atas gangguan ini. Tatapan Feng Fei Yun menjadi serius. Kulit kura-kura biara jelas memiliki catatan tentang kuil Dewi Sungai Jin dan desa duo yang misterius. Bagaimana itu bisa hilang? Apakah karena terlalu banyak waktu telah berlalu dan desa serta kuil Dewi Sungai Jin hilang di Sungai Waktu? Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Fei Yun sangat kecewa. Dia akhirnya punya petunjuk tapi hilang begitu saja. Sui Yue Ting. Sui Yue Ting. Bagaimana patung Anda muncul di sini di masa lalu? Apa yang terjadi? Wanita tua itu sudah pergi, kembali ke hilir Sungai Jin. Hei, apakah kamu tidak mendengar wanita tua itu mengatakan kota mereka berhantu? Xiao Xiang tidak senang. Feng Fei Yun tersentak dari pikirannya, jadi apa? Kamu sangat kuat, kamu harus membantu mereka. Kata Xiao Xiang. Mengapa saya harus membantu mereka? Feng Fei Yun balas. Mengapa kamu begitu kedinginan? Jika kamu tidak membantu mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di kota itu? Bagaimana kamu bisa tahan melihat itu terjadi? Xiao Xiang bahkan lebih tidak puas dengan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan mengusap dahinya sambil memandangnya. Dia tidak menyangka gadis ini begitu baik dan peduli dengan penderitaan manusia. Dia tidak sedingin dan sombong seperti wanita cantik lainnya. Meskipun dia adalah kecantikan ke-6 dari dinasti Jin dan memiliki gelar perisiao, dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memiliki hati yang murni, baik hati, dan bersahaja. Ini terlalu langka dan berharga. Apakah kamu bercanda? Kami adalah buronan sekarang dan dapat bertemu orang-orang yang mengejar kami kapan saja. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain? Plus, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati kita? Feng Fei Yun bukan sepatu yang bagus. Dia hanya tahu bahwa untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, seseorang harus berhati-hati dengan setiap langkahnya. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kutukan abadi. Jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan pergi. Xiao Xiang memelototi Feng Fei Yun dengan jijik, hef, pengecut. Karena itu, dia berjalan menuju hilir sungai Jin. Feng Fei Yun pernah dicintai oleh wanita, dibenci oleh wanita, dan bahkan dibunuh oleh wanita. Namun, dia tidak pernah dibenci oleh seorang wanita sebelumnya. Penampilan seperti apa itu? Gadis, katakan lagi jika kamu berani. Teriak Feng Fei Yun. Xiao Xiang kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah. Kaki rampingnya mati rasa karena suara Feng Fei Yun sehingga dia tidak bisa berdiri. Xiao Xiang sangat kesakitan hingga air mata akan keluar, kamu memang pengecut sejak awal. Jadi bagaimana jika Bei Ming menemukan kita? Mereka tidak takut padaku, jadi apa yang harus ditakutkan sebagai laki-laki? Siapa bilang aku takut? Saya hanya tidak ingin mengungkap keberadaan kami dan menarik masalah yang tidak perlu. Meski mengatakan ini, Fei Yun masih cukup tersentuh. Bahkan seorang wanita memiliki hati yang tidak memihak. Sebagai seorang pria, mengapa dia menjadi semakin dingin? Mengapa dia memandang kehidupan manusia semakin tidak berharga? Dia jelas bukan orang yang dingin. Suatu kali, dia berani menyerang kekuatan jahat hanya untuk seorang gadis teh, jadi mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Mungkinkah semakin tinggi kultivasi, kekuatan, dan status seseorang, mereka akan semakin sombong dan semakin tidak peduli dengan kehidupan orang biasa? Sepertinya dia benar-benar tidak sebaik Xiao Xiang dalam hal ini. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu inginkan? Aku hanya mengatakan, Hei, jangan picik. Xiao Xiang memandang Feng Fei Yun mendekatinya selangkah demi selangkah dan tiba-tiba merasa agak ragu. Apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar ingin menyakitinya? Feng Fei Yun berjongkok dan memadatkan kabut hitam di telapak tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya di kakinya yang ramping. Kabut merembes ke kakinya dan perlahan memulihkan perasaan di kakinya yang terluka dari Feng Fei Yun. Xiao Xiang merasakan sedikit mati rasa di pahannya dan mencium aroma maskulin yang unik di tubuhnya. Pria ini, pria ini, pikirnya pada dirinya sendiri. Oke, ayo pergi, ayo pergi. Fei Yun menarik telapak tangannya dan mulai berjalan ke hilir. Xiao Xiang berdiri dan menatap punggung Feng Fei Yun, ke mana kita akan pergi. Hilir, sebuah kota kecil. Feng Tianxi, aku ingin menangkap hantu malam ini. Feng Fei Yun menggoda. Xiao Xiang menatap Feng Fei Yun dengan takjub. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dia sama ganasnya dengan iblis beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Bab 424. Jika kamu tidak mengikutiku, hari akan segera gelap. Suara Feng Fei Yun terdengar dari kejauhan. Um, baiklah. Xiao Xiang awalnya ingin melarikan diri, tetapi setelah memikirkan kecepatan gila Feng Fei Yun, dia dengan patuh mengikutinya. Ini adalah kota tua yang terletak di tepi sungai Jin dengan gunung hitam di belakangnya. Jalanan di kota ini telah ada selama beberapa tahun. Bagian tengah jalan jelas cekung sedangkan atap di kedua sisinya masih sedikit menonjol. Saat Feng Fei Yun memasuki kota, dia merasakan suasana yang tidak biasa. Feng Fei Yun tiba-tiba berhenti dan berdiri di tengah jalan. Api berkobar di matanya saat dia mengaktifkan tatapan langitnya untuk mengamati suasana kota ini. Dia melihat arus yin dan yang berkumpul di atas kota dalam bentuk ikan yin yang yang menyelimuti seluruh kota. Tentu saja, ini hanya fenomena yang tidak terlihat. Orang biasa tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Hanya pembudidaya yang mahir dalam teknik ini yang dapat melihat fenomena magis ini. Ini adalah sebuah fenomena yang diciptakan oleh makhluk tercerahkan. Itu adalah kota biasa, tetapi makhluk sempurna benar-benar datang ke sini. Selain itu, dia bahkan mengatur fenomena ikan yin yang tai chi di atas kota. Tidak biasa, tidak biasa. Apa yang kamu lihat? Xiao Xiang mengedipkan matanya yang indah. Bulu matanya yang panjang dan melengkung sangat eye-catching. Dia melihat ke arah yang dilihat Feng Fei Yun tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Feng Fei Yun menarik pandangannya dan terus berjalan di sepanjang jalan lama. Kota itu diselimuti suasana yang tidak biasa. Langit belum gelap tetapi semua penduduk telah menutup pintu mereka. Di luar ayam jantan yang sombong, tidak ada makhluk hidup lain di jalanan. Wanita tua yang sedang menyembah patung itu akhirnya kembali ke kota. Setelah melihat Feng Fei Yun dan Xiao Xiang, dia sangat terkejut dan terus berseru, anak muda masih lebih cepat. Di bawah desakan wanita tua itu, Feng Fei Yun dan Xiao Xiang harus menginap di tempatnya untuk bermalam. Setelah malam tiba, semua lampu di kota kecil itu padam. Hanya di rumah wanita tua itu masih ada lampu minyak yang menyala. Kota ini tidak damai akhir-akhir ini. Mengapa kalian berdua anak muda menerobos masuk ke sini? Wanita tua itu sedikit khawatir. Dia merasa jika lampu di dalam rumah menyala, itu akan menarik beberapa hal yang tidak bersih. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, Bibi, saya sebenarnya adalah seorang guru surgawi yang dapat menangkap hantu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi di kota ini? Mungkin saya dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda. Feng Fei Yun berpikir bahwa wanita tua itu akan sangat senang setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berharap wanita tua itu menjadi lebih khawatir, tidak ada gunanya. Bahkan para dewa Buddha di Bikiu Nuneri tidak pernah kembali. Anak muda, lebih baik jika Anda tidak mengambil risiko, jangan sampai Anda kehilangan nyawa dengan sia-sia. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih atas pengingatnya, Tante. Lalu aku tidak akan pergi menangkap hantu itu. Feng Fei Yun berkata lagi, Bibi, mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang terjadi di sini sehingga kami dapat memperluas wawasan kami? Kalau begitu aku akan memberitahumu, tapi kamu tidak bisa pergi bagaimanapun caranya. Wanita tua itu masih khawatir. Feng Fei Yun tersenyum cerah dan berkata, Aku pasti tidak akan pergi. Wanita tua itu menjadi tenang dan berkata, Ada desa hantu di kota kami. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Setiap beberapa ratus tahun, tiba-tiba akan muncul. Setelah beberapa saat, akan menghilang secara misterius. Beberapa hari yang lalu, Yang Lao Liu kembali dari kota pada malam hari dan melihat desa hantu di tepi sungai Jin. Desa hantu itu terang-benderang dan ada banyak rumah di sana. Sis Broter yang sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Dia kembali ke kota dan memberitahu semua orang tentang ini. Keesokan harinya, Semua orang pergi ke tempat yang dia sebutkan dan menemukan bahwa itu hanyalah ladang alang-alang. Tidak ada desa sama sekali. Semua orang mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak dan melihat banyak hal. Tapi-tapi, Malam terasa dingin dengan hembusan angin dingin yang bertiup kencang. Wajah Xiao Xiang pucat karena ketakutan. Tubuh lembutnya sedikit condong ke sisi Feng Fei Yun. Feng Fei Yun bertanya, Tapi apa? Malam berikutnya, kakak yang berteriak kesakitan di rumah. Dia berlari mengelilingi halaman seperti orang gila sambil berteriak, Desa hantu, 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 Desa hantu. Ceritanya bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Semua orang di kota ketakutan dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Baru subuh seseorang menemukan kakak yang tewas di halaman rumahnya. Lidahnya dikunyah dan ditelan ke dalam perutnya. Suara wanita tua itu bergetar pada saat ini. Feng Fei Yun bertanya, Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Desa hantu benar-benar muncul. Wanita tua itu menganggup dan berkata, Beberapa malam kemudian, seseorang melihat desa hantu yang terang-benderang di tepi sungai. Itu masih di ladang alang-alang. Setelah mereka kembali, sesuatu yang buruk terjadi dan mereka semua meninggal dalam kematian yang mengerikan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani keluar malam. Jadi ini benar-benar desa hantu. Menuntut nyawa, Xiao Xiang berpikir bahwa dia bukan seorang pengecut tapi dia masih bergidik setelah mendengar ini. Itu memang terlalu aneh. Feng Fei Yun, sebaliknya, cukup tertarik. Sebuah desa yang menghilang di tepi sungai Jin akan muncul kembali pada waktu tertentu. Apalagi, ada hal-hal aneh di desa yang akan menyebabkan kemalangan menimpa siapapun yang bersentuhan dengan mereka. Benda ini mirip dengan darah pembusukan Yama. Siapapun yang bersentuhan dengannya, bahkan raksasa yang kuat, akan mati tanpa alasan yang jelas. Sebuah desa yang menghilang di masa lalu, sebuah fenomena yang ditinggalkan oleh makhluk yang tercerahkan. Semua tanda ini menunjukkan bahwa desa ini tidak sederhana. Mungkin itu menyembunyikan rahasia besar. Larut malam, wanita tua itu tidur nyenyak. Feng Fei Yun keluar dari kamarnya sendirian tanpa membuat suara apapun. Dia ingin menyelidiki desa hantu di malam hari. Mungkin dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Pembohong, Xiao Xiang sudah berdiri di luar seolah-olah dia sudah menduga bahwa Feng Fei Yun akan pergi ke desa hantu di tepi sungai. Feng Fei Yun tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, kultifasinya yang lemah tidak bisa menyembunyikan tindakannya dari niat suci Feng Fei Yun. Kau ingin pergi juga? Feng Fei Yun berbisik. Jika kamu ingin pergi, mengapa aku tidak bisa? Dia berkata. Selama kamu tidak kencing di celana karena takut, ikuti saja aku. Sesuatu sedang terjadi. Feng Fei Yun menatap langit dan melihat tiga sinar putih turun dari arah sungai. Mereka adalah tiga biksu yang mengenakan jubah putih dengan aura yang kuat. Semuanya berada di mandat surga. Sepertinya para biksu dari biara juga memperhatikan desa hantu ini. Feng Fei Yun bergumam. Tidak ada bulan malam ini sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Seseorang dapat mendengar suara sungai Jin di kejauhan dan melihat sebuah desa kecil di tepi sungai. Itu terang-benderang tapi anehnya sunyi. Itu benar-benar menakutkan. Tiga biksu dari biara berdiri di luar desa dan tidak masuk. Mereka memiliki segala macam harta magis di tangan mereka seperti cermin Buddha, manik-manik kayu, dan batang facra. Mereka kadang-kadang menggali tanah dan menggunakan cermin untuk melihat desa. Feng Fei Yun berdiri lebih jauh dan menjadi gelisah setelah melihat desa hantu. Feng Fei Yun meletakkan telinganya di tanah dan mendengarkan dengan seksama. Ceritan samar datang dari bawah sebelum berubah menjadi tawa menyeramkan. Itu terputus-putus dan sangat lemah seolah-olah tempat ini adalah istana hantu. Namun, ketika Feng Fei Yun menggunakan niat sucinya untuk melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di bawah tanah beberapa ratus meter. Namun, selama dia meletakkan telinganya di tanah, dia akan bisa mendengar suara-suara aneh itu. Xiao Xiang juga belajar dari metode Feng Fei Yun. Dia berbaring di atas tubuhnya yang lembut dan meletakkan telinganya di tanah. Dia juga mendengar jeritan dan tawa menyeramkan bersama dengan suara-suara menyeramkan lainnya. Guru berkata bahwa desa hantu ini muncul sekali enam ratus tahun yang lalu. Para pendahulu biara iman kita masuk dan tidak pernah keluar lagi. Tidak hanya enam ratus tahun yang lalu, saya mendengar bahwa desa hantu ini muncul sekali lebih dari seribu tahun yang lalu. Seorang guru senior yang tercerahkan kebetulan melewati tempat ini dan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memasuki desa hantu sekali. Setelah itu, itu guru senior yang tercerahkan tidak pernah muncul di dunia kultifasi lagi. Jika kita bisa menemukan jalan yang digunakan oleh Enlightened Bank untuk memasuki desa, mungkin kita juga bisa masuk. Di antara mereka, salah satu biksu berseru, saya menemukan jejak yang ditinggalkan oleh senior guru tercerahkan itu. Senior itu pasti masuk dari sudut timur laut desa hantu. Ayo, ayo masuk dan lihat. Tiga biksu yang kuat masuk dari sudut timur laut desa hantu dan menghilang ke dalam hutan kuno di desa tersebut. Langkah kaki gemerisik bisa terdengar juga. Mata Xiao Xiang sangat cerah saat dia berbisik, haruskah kita mengikuti mereka? Tunggu sebentar lagi, Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, tiga teriakan yang mengental darah datang dari desa. Tiga berkas cahaya berdarah melesat dari hutan kuno seperti tiga pilar darah, menyebabkan langit malam menjadi menakjubkan. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini. Feng Fei Yun dengan cepat menarik Xiao Xiang dan membawanya ke langit tanpa peduli apakah dia setuju atau tidak. Keesokan paginya, setelah sarapan di tempat wanita tua itu, Feng Fei Yun berencana pergi ke desa hantu pada siang hari. Bahkan jika desa menghilang di siang hari, tidak mungkin tidak ada yang aneh di bawah tanah. Namun, saat Feng Fei Yun mengambil satu langkah keluar dari pintu, dia dengan cepat mundur dan menyembunyikan auranya sebelum menutup pintu dengan lembut. Sebelumnya, dia terkejut melihat dua orang yang akrab di jalan. Itu adalah Dongfang Jing Sui dan Dongfang Jing Yue. Mengapa mereka datang ke kota terpencil ini? Feng Fei Yun tidak ingin mereka tahu bahwa dia ada di kota ini, terutama Jing Yue. Wanita ini memiliki emosi yang sangat rumit di hati Feng Fei Yun. Setiap kali dia melihatnya, seolah-olah dia sedang melihat ke arah Sui Yue Ting. Bab 425 Aneh. Mungkinkah Feng Fei Yun membawa siao siang ke lubang tikus? Semua ahli muda di ibu kota tidak dapat menemukan mereka. Jing Yue memeluk pipa giyok merahnya dan perlahan berjalan dari kota. Tubuhnya membawa aura abadi. Meskipun dia mengenakan kerudung putih, itu tidak bisa menyembunyikan aura anggun dan mulianya. Penduduk kota mundur ke sudut setelah melihat mereka berdua. Beberapa bahkan berlutut di tanah. Jing Sui berkata, Belum lagi generasi muda, saya mendengar bahwa klan Beiming menyewa seorang guru kebijaksanaan peringkat ke-9 untuk menghitung keberadaan Feng Fei Yun, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Haha, keterampilan melarikan diri orang ini cukup bagus. Untungnya, jika tidak, jika Beiming Potian menemukannya, dia akan dipukuli menjadi seekor anjing. Jing Yue adalah kecantikan yang menakjubkan. Dia berdiri di depan jalan seperti bangau di sekawanan ayam. Matanya yang berbintang membawa kilatan yang rumit seolah dia mencoba menebak di mana Feng Fei Yun bersembunyi. Jing Sui berkata, Saya mendengar bahwa desa yang hilang dari zaman kuno telah muncul lagi. Master klan memerintahkan kami untuk datang dan melihatnya. Sebelumnya, saya melihat beberapa tuan muda yang jenius. Mereka pasti telah menerima berita itu juga. Kota ini sama sekali tidak sederhana. Jejak makhluk tercerahkan tertinggal. Setiap kali muncul di dunia, itu akan menyebabkan keributan besar. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa masuk kali ini. Mereka berdua berjalan semakin jauh, menghilang dari kota kecil dan menuju ke ladang alang-alang di tepi sungai Jin. Jadi kota ini sama sekali tidak diketahui. Itu harus menjadi lokasi rahasia di dunia kultifasi. Banyak klan kuno mengetahui keberadaannya. Niat ilahi Feng Fei Yun dengan hati-hati menyebar ke seluruh kota dan menemukan bahwa ada beberapa aura kuat di sini hari ini. Mereka semua adalah tuan muda. Bahkan kekuatan besar seperti klan Yin Go pun waspada, jadi pasti ada banyak ahli kali ini. Kenapa kamu berdiri di depan pintu? Xiao Xiang mengenakan gaun malam ungu, dan pita putih melilit lehernya yang ramping. Rambutnya sedikit tergerai, dan wajahnya memiliki temperamen yang halus dan anggun, seperti bunga anggrek ungu. Dia hanya berdiri di sana, tapi dia sudah sangat menawan, seperti selir peri. Feng Fei Yun menatapnya dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia kembali sadar. Hatinya berteriak ketakutan. Untungnya, pikirannya relatif sederhana. Jika dia memanfaatkan ketidakhadirannya untuk bergerak, itu kemungkinan besar akan memiliki efek yang tidak terduga. Keindahan ke-6 dari dinasti Jin, benar-benar Femme Fatale. Kamu sangat cantik hari ini, kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Xiao Xiang telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali dan sudah kebal terhadapnya. Dia berkata, Ayo pergi. Bukankah kita akan pergi ke desa hantu hari ini? Master surgawi angin akan mengusir hantu. Apa yang kamu tunggu? Dia mengedipkan matanya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Dia sudah ada di depan. Feng Fei Yun ingin memberitahunya bahwa kota itu sangat berbahaya saat ini. Banyak keajaiban ada di sini, termasuk para ahli dari klan Beiming dan alam kegelapan. Namun, dia tidak tahu mengapa tetapi dia tidak bisa menolaknya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Feng Fei Yun secara alami tidak berpikir bahwa dia menyukainya. Lebih tepatnya, itu adalah jenis penghargaan untuknya. Dia mengejar kebebasan dan berani membantu orang lain, tetapi dia tidak dingin atau sombong. Di balik penampilan yang tampak lemah ini, ada hati yang gigih dan berani. Feng Fei Yun telah melihat terlalu banyak wanita cantik, tapi dia belum pernah bertemu dengan wanita seperti dia. Dia layak dikagumi dan dikagumi. Ya Tuhan, jangan bilang aku juga penggemar. Feng Fei Yun tiba-tiba menyadari bahwa ada alasan mengapa begitu banyak orang di ibu kota tergila-gila padanya. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka dan menghormatinya sebagai seorang Dewi. Feng Fei Yun mengikutinya kembali ke Sungai Jin. Itu masih tempat yang sama dari tadi malam, tetapi tempat ini telah berubah menjadi ladang alang-alang. Feng Fei Yun menggunakan tatapan Phoenix untuk memeriksa sekeliling. Dia ingin melihat apakah ada petunjuk, tetapi tidak ada hasil. Dia kemudian menempelkan telinganya ke tanah dan mendengarkan dengan seksama. Dia menemukan bahwa suara aneh di bawah tanah telah menghilang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Xiang bertanya dengan lembut dengan binar di matanya. Feng Fei Yun berdiri dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, matanya menyipit saat dia menggunakan tangannya untuk menggali tanah. Dia mengeluarkan staf berlian yang berkarat. Itu tertutup karat kuning dan tulisan Buddha di atasnya menjadi buram. Namun, samar-samar orang masih bisa melihat tiga kata terukir di atasnya. Biara Buddha. Ini adalah harta kuasi roh, tetapi energi roh di dalamnya telah habis, mengubahnya menjadi sepotong besi tua. Apa ini? Xiao Xiang dengan rasa ingin tahu bertanya setelah melihat Feng Fei Yun menata potongan itu dengan bingung. Mata Feng Fei Yun penuh ketidakpercayaan saat dia berkata, ini adalah artefak Buddha yang digunakan oleh tiga biksu tadi malam, staf berlian. Tidak mungkin, tongkat di tanganmu telah terkubur selama beberapa ribu tahun. Bagaimana mungkin artefak Buddha dari tiga biksu tadi malam? Kata Xiao Xiang. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mungkin salah. Kata-kata akan berubah sesekali. Setelah beberapa ribu tahun, mereka telah berubah tanpa bisa dikenali. Namun, lihat tiga kata pada staf, itu adalah kata yang sama yang digunakan oleh dinasti Jin dalam beberapa dekade terakhir. Ketika Xiao Xiang melihat kata-kata, biara beku, divacera, dia langsung tercengang seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Feng Fei Yun menggunakan seni perubahan kecilnya untuk menghitung dan menggali di bawah tanah. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sebuah cermin Buddha. Ini adalah harta karun, tetapi setengahnya telah membusuk dan hampir berubah menjadi lumpur. Cermin ini juga merupakan salah satu artefak dari tiga biksu tadi malam. Apa yang terjadi pada ketiga biksu setelah mereka memasuki desa hantu tadi malam? Mengapa artefak Buddha mereka terkubur di bawah tanah? Apalagi mereka sudah terkubur selama puluhan ribu tahun. Aku tidak percaya aku menemukanmu di sini, Feng Fei Yun, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Seorang anak ajaib yang mengenakan baju besi kristal putih berjalan keluar dari hutan. Di belakangnya ada dua pelayan tua yang sudah cukup tua. Ini adalah seorang jenius yang menantang surga yang tertarik dengan desa hantu. Dia tidak menyangka akan bertemu Feng Fei Yun dan Xiao Xiang di sini. Feng Fei Yun melemparkan dua artefak Buddha yang ditinggalkan ke tanah dan menatapnya, siapa kamu? Gucuan Feng dari fraksi tahta surgawi markis. Ajaib muda ini berdiri di atas bukit kecil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki fluktuasi energi roh yang tebal dengan gambar banteng di atas kepalanya. Banteng ini sedang duduk dalam posisi meditatif di langit, melahap bintang dan menyemburkan bulan. Tahta surgawi markis juga seorang markis dari klan Beiming. Gucuan Feng adalah markis mandat surga tingkat kedua dan cukup terkenal di ibu kota. Dia ditempatkan di perbatasan dengan pasukannya dan baru saja kembali ke ibu kota. Feng Fei Yun mencibir, kamu dan aku tidak punya keluhan, mengapa kamu ingin berurusan denganku? Karena kamu menyinggung Maestro Ye, kamu adalah musuh bebuyutanku. Gucuan Feng berteriak, Feng Fei Yun, lebih baik kamu melepaskan Maestro Ye dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Faksi Markis dan klan Beiming berada di pihak yang sama. Beiming telah memberikan perintah untuk melenyapkan Feng Fei Yun. Bahkan jika Feng Fei Yun tidak membawa Xiao Xiang pergi, Gucuan Feng masih akan berusaha keras untuk berurusan dengan Feng Fei Yun. Apakah kamu kenal dia? Feng Fei Yun melirik Xiao Xiang dan bertanya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Gucuan Feng telah memimpin pasukan di luar dan jarang kembali ke ibu kota. Dia hanya melihat Xiao Xiang dalam lukisan dan belum pernah ke Beauty Smile Pavilion. Akan aneh jika Xiao Xiang mengenalnya. Feng Fei Yun tersenyum, lihat. Maestro Ye berkata dia tidak mengenalmu, jadi bagaimana aku bisa menyerahkannya? Bajingan, kamu berani tidak mematuhi Markis muda kita. Kamu tidak tahu arti kematian. Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan jubah putih di belakang Gucuan Feng membubung ke langit. Tubuhnya menyerupai burung putih saat dia menggambar lingkaran besar dengan kedua tangannya. Formasi dengan diameter 100 meter dipadatkan. Ini adalah formasi tingkat ketiga dengan rune air yang padat dan lebih dari seribu rune. Gucuan Feng mencibir. Dia telah mendengar tentang putra iblis, peringkat ketiga didaftar sejarah bawah. Namun, dia telah diracuni oleh darah pembusukan yama sehingga darahnya pasti melemah. Tidak perlu takut padanya. Apa jenius nomor satu dari dinasti Jin? Hari ini, kamu akan mati di tanganku. Aku akan menjadi terkenal setelah membunuh putra iblis itu. Ledakan. Feng Fei Yun langsung mengulurkan tangan dan menamparkan langit. Segel telapak tangan keluar dan langsung menghancurkan formasi tingkat ketiga lelaki tua itu. Darah lelaki tua itu berceceran di mana-mana. Ini adalah pengikut mandat surga tingkat pertama, namun dia terbunuh dengan mudah. Kebencian Gucuan Feng terhadap Feng Fei Yun semakin dalam. Dua sinar api ditembakkan dari mata Feng Fei Yun bersamaan dengan teriakan burung Phoenix. Dia bergegas keluar dari muridnya dan langsung tiba di depan Gucuan Feng. Suara mendesing. Gucuan Feng memang penerus Markis surgawi. Dia mengolah seni hebat dari rumah Markis sehingga dia menginjak cahaya singgah sana ilahi untuk menghindari tatapan Phoenix. Namun, mandat surga tingkat pertama lainnya di belakangnya tidak seberuntung itu. Kedua sinar itu menembus tubuhnya, meninggalkan dua lubang seukuran kepalan tangan di hatinya. Dia meninggal di tempat. Kamu cukup cepat dalam berlari. Feng Fei Yun tersenyum. Kedua pelayan tua itu sudah mati. Ini adalah dua hamba alam mandat surga. Gucuan Feng berkata dengan ekspresi gelap, Divine Trone Flowing Light adalah yang tercepat di alam yang sama. Bab 426. Kecepatan tertinggi. Feng Fei Yun berkata dengan jijik, Aku juga berada di mandat surga tingkat kedua. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kecepatanmu atau milikku. Feng Fei Yun sudah berdiri di depan Gucuan Feng setelah mengatakan ini. Gucuan Feng terkejut. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Meskipun sangat terkejut, Cuan Feng adalah seseorang yang telah lama berada di medan perang sehingga dia memiliki kemampuan beradaptasi yang hebat. Dia menggunakan singgah sananya lagi dan mundur beberapa ribu meter dari Fei Yun sebelum sedikit tenang. Jadi ini kecepatan tertinggi dalam level yang sama. Suara Feng Fei Yun datang dari belakang kepalanya. Gucuan Feng menjadi pucat dan dengan cepat menyalurkan energi ungu di tubuhnya untuk mengaktifkan harta karun jiwanya untuk menekan Feng Fei Yun. Ledakan. Telapak tangan Fei Yun memukul punggungnya dan menyebarkan semua energi rohnya. Organ dalamnya terasa seolah-olah telah mengalami dampak kekerasan. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia memuntahkan setegup darah. Jadi bagaimana jika dia adalah mandat surga tingkat kedua yang menentang surga? Jadi bagaimana jika dia adalah markis muda dari vaksi markis? Tidak ada yang cocok untuk Feng Fei Yun di level yang sama. Feng Fei Yun, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah Anda tidak diracuni oleh darah pembusukan Yama dan tidak punya banyak waktu lagi? Gucuan Feng belum pernah dikalahkan secara menyedihkan sebelumnya. Selain itu, dia dengan mudah dikalahkan oleh seseorang di dunia yang sama. Ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Feng Fei Yun menendang pantatnya dan mengirimnya terbang ke perairan sungai Jin yang bergolak. Itu benar. Aku memang diracuni, tapi masih terlalu mudah berurusan dengan orang sepertimu. Feng Fei Yun pura-pura batuk beberapa kali seolah-olah dia sakit parah. Gucuan Feng mendapat pukulan berat. Ia dikenal sebagai seorang jenius yang menentang surga dan telah dinobatkan sebagai seorang jenius sejak kecil. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang sakit yang setengah mati. Apakah dia benar-benar sangat lemah? Dia merangkak dari tanah dengan tatapan pantang menyerah di matanya. Feng Fei Yun, ayo bertarung lagi. Siapa yang menyuruhmu bangun? Berlutut. Feng Fei Yun tidak tertarik untuk melawannya. Dia berteriak dan melepaskan jiwa poeniksenya bersama dengan empat puluh niat ilahi. Ledakan. Gucuan Feng sudah terluka oleh Feng Fei Yun sehingga dia tidak bisa mengatasi tekanan ini. Dia menekuk lututnya dan berlutut di tepi sungai. Seorang markis muda seperti dia telah hidup seperti seorang pangeran sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia menggunakan semua kekuatan dan kultifasinya untuk berdiri, tetapi lututnya pun berdarah. Dia tidak bisa menahan tekanan Feng Fei Yun. Semakin arogan seseorang, semakin mereka harus ditekan. Hanya dengan sepenuhnya menekan kesombongan bawaan mereka, mereka akan tahu bagaimana menghormati orang lain. Feng Fei Yun, beraninya kamu membuatku berlutut. Apakah kamu tahu bahwa aku adalah putra tertua dari pedestal markis dan akan mewarisi gelar di masa depan? Menyinggungku sama dengan menyinggung seluruh vaksi markis. Wajah Gu Chuan Feng memerah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa bangun. Apakah begitu? Aku hanya ingin membuatmu berlutut untuk satu hari, tapi aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu berlutut selama tiga hari tiga malam. Kata Feng Fei Yun. Mata Gu Chuan Feng dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kamu tidak akan bisa bahagia lama. Ada ribuan orang dari generasi muda di ibu kota ilahi yang ingin membunuhmu. Mereka semua akan segera datang. Di antara mereka ada beberapa raja dari generasi muda, dan kultivasi mereka sepuluh kali lebih tinggi dari saya. Feng Fei Yun mengangkat alisnya. Dia tidak tahu kapan dia telah menyinggung begitu banyak orang. Seharusnya tidak demikian. Dia hanya menyinggung klan Beiming dan fraksi markis marah ketika dia baru saja tiba di ibu kota. Bagaimana dia bisa menyinggung seluruh generasi muda? Feng Fei Yun tidak tahu bahwa ini semua karena maestro Ye. Semua orang berpikir bahwa Feng Fei Yun telah menangkap Ye Xiao Xiang dan para raja muda ingin membalaskan dendamnya. Itulah mengapa mereka meninggalkan ibu kota untuk berurusan dengan Feng Fei Yun. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Feng Fei Yun, legenda desa hantu telah menyebar. Tidak lama kemudian banyak raja muda datang ke sini. Ah! Ah! Lang! Ah! Sang! Aku tahu kalian berdua akan datang ke sini karena kalian tidak ada di rumah. Tempat ini sangat berbahaya, kalian berdua terlalu berani. Wanita tua itu berteriak dari kejauhan dan dengan cepat datang. Dia menatap Fei Yun dan Xiao Xiang dengan tatapan kesal di matanya. Ah! Lang dan Ah! Sang adalah alias Feng Fei Yun dan Xiao Xiang. Feng Fei Yun tersenyum meminta maaf, Bibi, jangan khawatirkan kami. Tidak ada yang najis di sini sepanjang hari. Mungkin itu pengaruh Xiao Xiang, tapi Feng Fei Yun juga peduli dengan perasaan orang biasa. Dia tidak ingin membuat wanita tua yang baik hati ini khawatir. Ya, ya, dengan ahlang yang melindungiku, bahkan hantu pun tidak bisa mendekatiku. Xiao Xiang menarik pergelangan tangan wanita tua itu dan mengguncangnya dengan lembut sambil tertawa kecil. Wanita tua itu menghela nafas dan menatap gucuan Feng yang sedang berlutut di tepi sungai. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ada seseorang yang berlutut di tepi sungai. Dia, kata Xiao Xiang. Dia berlutut di sana dan berdoa kepada Dewi Sungai Jin untuk melindungi kedamaian kota. Dia berharap desa hantu itu tidak akan pernah muncul lagi. Fei Yun menghela nafas panjang dan menatap sungai, tidak banyak anak muda yang sales sepertimu hari ini. Wanita tua itu menganggup dan kembali ke kota. Sebelum pergi, dia berulang kali mengingatkan Feng Fei Yun dan Xiao Xiang bahwa mereka harus kembali sebelum malam tiba. Feng Fei Yun dan Xiao Xiang secara alami setuju. Setelah wanita tua itu pergi, gucuan Feng memuntahkan setegup darah, membuat marah Feng Fei Yun sampai muntah darah. Feng Fei Yun memandang Xiao Xiang dengan ekspresi bosan, kamu cukup kooperatif kali ini. Aku hanya memikirkan orang-orang di kota. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka pastikan desa hantu itu tidak pernah muncul lagi. Maka aku akan benar-benar percaya bahwa kamu adalah orang yang baik. Xiao Xiang merentangkan lengannya yang mulus, kembalikan serulingku. Apa? Feng Fei Yun menjadi berhati-hati. Seruling Xiao Xiang tidak bisa diremehkan. Bahkan raksasa pun bisa tertidur karenanya. Bahkan jika Feng Fei Yun memiliki jiwa burung Phoenix, dia masih akan hilang untuk sementara waktu. Mata Xiao Xiang sejernih air, saya ingin menggunakan seruling saya untuk memurnikan tanah jahat ini. Feng Fei Yun menatap mata ungunya, ingin melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan seruling ungu dan memainkannya. Tiba-tiba, mata Feng Fei Yun terkunci pada sesuatu di belakang Xiao Xiang. Xiao Xiang sedikit terkejut. Apa yang dia lihat? Dia berbalik dan melihat dua anak muda berdiri di kejauhan, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki itu agung sedangkan perempuan itu cantik. Itu adalah Dong Fang Jing Yue dan Dong Fang Jing Sui. Kedua saudara ini adalah drogan di antara laki-laki. Mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Orang biasa tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Haha, kamu benar-benar luar biasa. Feng Fei Yun benar-benar ada di kota kecil ini. Bagaimana kamu tahu? Dong Fang Jing Sui tertawa cerah. Kata-kata ini jelas ditujukan pada nona Dong Fang yang bangga dan suci yang berdiri di sampingnya. Ternyata Dong Fang Jing Yue sudah merasakan Feng Fei Yun ada di dekatnya. Ini adalah perasaan aneh yang bahkan dia tidak tahu mengapa. Dong Fang Jing Sui awalnya tidak percaya, tapi setelah melihat Feng Fei Yun berdiri di depannya, dia akhirnya percaya. Hari itu di kaki gunung, dia dan Feng Fei Yun juga pernah bertemu, tetapi pada saat itu, dia tidak mengenali Feng Fei Yun. Dia memiliki bau penjahat di tubuhnya, aku bisa menciumnya dari jarak 10.000 mil. Dong Fang Jing Yue berkata dengan acuh tak acuh. Wanita tua terkutuk ini, Dong Fang Jing Yue, masih menyimpan dendam terhadap Tin Ju hari itu. Feng Fei Yun menjadi berhati-hati seolah sedang menghadapi musuh besar. Meskipun kultifasinya saat ini cukup untuk berdiri di antara raja-raja muda, jika kedua bersaudara ini menyerangnya pada saat yang sama, dia masih akan kekurangan. Meskipun Feng Fei Yun berhati-hati, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata, Ya ampun! Bukankah ini tuan muda pertama dari klan Yin Go, kepala jin yang terkenal? Batuk-batuk, Dong Fang Jing Sui, suatu kehormatan bertemu denganmu. Feng Fei Yun dengan sengaja mengabaikan Dong Fang Jing Yue dan bahkan tidak memandangnya. Dong Fang Jing Sui dengan tenang berdiri di sana, tapi tubuhnya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Hukum dao di dunia ini sepertinya berputar di sekelilingnya. Dia menyilangkan lengannya dan berjongkok seperti harimau. Dengan ekspresi jahat, dia berkata, Saya tidak berpikir bahwa anak laki-laki yang dikejar oleh adik perempuan saya akan menjadi putra iblis yang terkenal, jenius nomor satu dari dinasti Jin. Reputasi yang luar biasa, ah! Dong Fang Jing Sui awalnya adalah seorang kultifator jahat dan telah mempelajari ajaran sebenarnya dari doktrin daois. Dia juga secara kebetulan memperoleh hukum jasa jahat yang tidak lengkap dari gerbang jahat kuno. Penggarap jahat telah lama menghilang dari tanah luas dinasti Jin. Manual kultifasi jahat juga telah hilang selama lebih dari 10 ribu tahun. Di seluruh dinasti Jin, mungkin hanya Dong Fang Jing Sui yang masih mengembangkan dao jahat. Adapun wanita jahat, setan kecil, dan putra iblis, mereka bukanlah pembudidaya jahat. Mereka hanya terlahir dengan afinitas jahat, tetapi mereka tidak mengembangkan hukum jasa jahat. Dong Fang Jing Sui seperti kakak laki-laki yang ceria bagi adik perempuan satu-satunya. Namun, aura jahatnya mendidih saat kota jahat ilusi terkondensasi di atas kepalanya. Seolah-olah seorang raja jahat telah dilahirkan kembali. Hanya aura iblis yang luar biasa dari tubuhnya sudah cukup mendominasi. Itu bisa membunuh setiap kultifator di bawah alam Heavenly Fate. Bahkan di antara para pembudidaya dari alam yang sama, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Bab 427 Energi jahat yang menakutkan melonjak dari punggung Feng Fei Yun. Tulang punggungnya mengeluarkan suara retak. Api merah keluar dari tubuh Feng Fei Yun dan memadat menjadi gambar burung Phoenix raksasa. Itu mengjulang 100 meter dengan sayap menyala dan kepala Phoenix. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang bisa terdengar dari jarak ribuan mil. Merasakan aura iblis yang melonjak dari tubuh Dong Fang Jing Sui, tulang belakang yama dan jiwa burung Phoenix dirangsang secara tak terkendali dan bergabung untuk melawan aura iblis ini. Kamu tidak diracuni. Jing Sui mengingat kembali energi jahatnya setelah menguji kultifasi Feng Fei Yun. Semuanya menjadi tenang. Setelah mendengar ini, Gu Chuan Feng, yang sedang berlutut di tepi sungai, sedikit terkejut. Fei Yun tidak diracuni. Ini adalah berita yang mengejutkan. Banyak orang tidak akan bisa duduk diam jika ini keluar. Kilatan ganas muncul di mata Gu Chuan Feng. Feng Fei Yun membuatku berlutut hari ini. Selama saya berhasil kembali ke ibu kota hidup-hidup, saya pasti akan menyebarkan berita ini. Mari kita lihat betapa sombongnya Anda nanti. Feng Fei Yun menyalurkan kekuatan kapal untuk menekan tulang belakang yama untuk kedua kalinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, kultifasi idiot ini memang menakutkan. Tidak heran mengapa dia berada di peringkat ketiga di daftar teratas. Jika saya tidak mencapai tingkat ketiga dari amanat surga, saya tidak akan mampu bersaing dengannya. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun padanya dan dia juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Feng Fei Yun bisa melarikan diri dari raksasa setengah langkah. Jing Sui mungkin kuat tapi masih ada celah antara dia dan raksasa setengah langkah. Mata Jing Sui melembut. Dia berbalik dan sedikit membungku ke arah Xiao Xiang. Maestro Ye, bocah Feng Fei Yun ini berani untuk tidak menghormati Anda. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberinya pelajaran? Dongfang Jing Sui mengembangkan teknik iblis yang tidak lengkap. Dia pernah kehilangan kendali atas hati iblisnya dan hampir membakar hatinya sendiri. Itu adalah melodi hati tenang Xiao Xiang yang menyelamatkan hidupnya, jadi bahkan orang gila seperti Dongfang Jing Sui sangat menghormati Xiao Xiang. Yah, bukan dia yang menangkapku di kaki gunung, tapi orang lain. Dia menyelamatkanku di sepanjang jalan. Hanya saja, Xiao Xiang mengatakan yang sebenarnya. Tapi apa, Dongfang Jing Yue, yang diam selama ini, berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba merasa nadanya agak berlebihan, jadi dia berkata dengan tenang, Maestro Ye, jangan takut padanya. Katakan saja, jika orang yang tidak tahu malu ini berani menyentuh jarimu, aku akan mematahkan tangannya. Feng Fei Yun berkeringat di benaknya. Apa hubungannya ini denganmu, wanita terkutuk? Feng Fei Yun sedikit memelototi Xiao Xiang dengan sedikit peringatan di matanya. Seolah-olah dia berkata, Nona kecil Ye, berhati-hatilah dengan kata-katamu dan jangan berbicara omong kosong. Xiao Xiang berkata, Tapi dia mengambil seruling saya dan tidak mengembalikannya. Feng Fei Yun, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu tercelah dan tercelah? Aku benar-benar membencimu. Dongfang Jing Yue berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa mereka bertiga sedang menatapnya, termasuk kakaknya Dongfang Jing Sui. Bajingan, dia hanya mengambil serulingnya, bagaimana itu menjadi tercelah dan tercelah. Tercelah, Feng Fei Yun merasa wanita terkutuk ini sangat kesal padanya. Benar saja, dia masih menyimpan dendam. Xiao Xiang tergagap, sebenarnya, itu hanya seruling, tidak terlalu serius. Bagaimana tidak serius? Ini adalah perilaku yang sangat mesum. Pernahkah Anda melihat seorang pria yang akan merebut seruling wanita tanpa alasan dan kemudian menolak untuk mengembalikannya? Mata indah Dongfang Jing Yue berbalik dan berkata, Benar. Feng Fei Yun, Mengapa kamu mengambil seruling orang lain? Jing Sui tampak seperti ingin melihat dunia dalam kekacauan, hanya pria yang menyukai wanita yang akan mengumpulkan barang-barangnya. Ini adalah ekspresi cinta. Tubuh Xiao Xiang bergetar dan pikirannya menjadi kosong. Dia sedikit berbalik dan menatap Feng Fei Yun dengan tatapan yang rumit. Seolah-olah dia berkata, Apakah kamu benar-benar mengambil serulingku karena kamu menyukaiku? Segera setelah itu, dua bercak merah muncul di wajahnya yang cantik, menyebar sampai ke telinganya. Apa itu mentalitas wanita? Mentalitas seorang wanita adalah, ketika mereka mendengar dari orang lain bahwa seorang pria diam-diam mencintai mereka, tidak peduli siapa pria itu, apakah dia tampan atau jelek, kaya atau miskin, mereka akan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Tapi perilaku Xiao Xiang agak berlebihan. Feng Fei Yun telah mengutuk ke delapan belas generasi leluhur Jing Sui. Keparat, memainkan lelucon semacam ini pada seorang wanita yang begitu murni hingga dia berubah menjadi idiot. Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah bagi saya? Meskipun wajah Dong Fang Jing Yue ditutupi oleh cadar putih, matanya tertuju pada Xiao Xiang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Maestro Ye yang terkenal, tapi ini adalah pertama kalinya dia bisa melihatnya secara detail. Jika seorang wanita dapat melihat wanita lain dengan sangat detail, maka hanya ada dua situasi, entah dia gay. Atau dia melihat pihak lain sebagai saingan cinta terbesarnya. Feng Fei Yun benar-benar tidak tahan dengan tatapan, penuh kasih sayang, Xiao Xiang dan berkata, sebenarnya, sebenarnya, saya merasa seruling ini cukup unik dan saya ingin memainkannya selama beberapa hari. Tentu saja, jika Maestro Ye benar-benar menginginkannya, aku bisa mengembalikannya padamu sekarang. Feng Fei Yun menyerahkan seruling saat dia berbicara. Xiao Xiang agak bingung dan bibirnya yang ceri bergetar, kamu, kamu, jika kamu suka, maka aku akan menyimpannya untuk beberapa hari lagi. Setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi semakin merah. Feng Fei Yun tertegun di tempat dan tangannya berhenti di udara. Dia tidak tahu di mana harus meletakkannya atau menyimpannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dongfang Jing Yue, yang sudah sangat marah, mengepalkan jari-jarinya yang ramping dengan erat saat dia melihat mereka berdua sedang, mesra. Dia berkata dengan dingin, Feng Fei Yun, dia sudah menyuruhmu untuk menyimpannya, jadi simpan saja. Anda orang yang tidak berguna, apakah Anda ingin Maestro Ye yang hebat berlutut dan memohon sebelum Anda menerimanya? Kamu pikir kamu siapa? Itu terlalu banyak. Dongfang Jing Sui mengusap dahinya dan mengingatkannya dengan suara rendah. Wanita, itu benar-benar makhluk yang tidak bisa dipahami. Saya pergi. Jing Yue menghembuskan napas dalam-dalam dan menggigit bibirnya sebelum berbalik untuk pergi. Dongfang Jing Sui terkejut, kemana? Jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada Maestro Ye? Apakah dia membutuhkanmu untuk menyelamatkannya? Jika Anda membawanya kembali ke ibu kota sekarang, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati lagi. Dia akan menangis. Meskipun suara Dongfang Jing Yue masih tenang dan acuh tak acuh, siapapun yang memiliki telinga akan dapat mengatakan bahwa dia sama sekali tidak acuh. Um, Dongfang Jing Sui ragu-ragu. Apakah kamu pergi atau tidak? Mata Jing Yue menjadi dingin, jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan itu, empat sayap putih tumbuh dari punggungnya. Panjangnya setidaknya 4 meter, tampak suci dan bermartabat seperti peri. Dia membubung ke langit dan menghilang ke dalam kabut. Nona muda, tunggu aku. Dongfang Jing Sui menatap Feng Fei Yun dan Xiao Xiang dalam-dalam. Kemudian, awan iblis muncul dari tubuhnya dan melesat ke langit, mengejar Jing Yue. Air Sungai Jin mengalir tanpa henti. Dirawa-rawa alang-alang, angin dingin bertiup kencang, menyebabkan alang-alang yang layu berdesir. Meski belum malam, tepian Sungai Jin sudah dipenuhi aura dingin. Feng Fei Yun berdiri lama di sana dengan seruling di tangannya, masih dalam posisi yang sama. Xiao Xiang, di sisi lain, menundukkan kepalanya. Dia bukan wanita pemalu. Seorang wanita pemalu tidak akan menjadi pilar biutis Smile Pavilion. Dia mengingat kembali hari ketika Feng Fei Yun menggendongnya dan melayang di langit. Meskipun dia takut Feng Fei Yun akan menyakitinya, itu juga merupakan momen paling bebas dan santai yang pernah dia rasakan. Itu adalah momen yang tak terlupakan. Karena identitasnya, dia tidak pernah dibawa oleh laki-laki, apalagi terbang ke langit. Feng Fei Yun, sebenarnya, kamu orang yang baik. Dia akhirnya berbicara setelah beberapa saat. Feng Fei Yun terbatuk. Dia tidak terbiasa disebut orang baik, apalagi jika itu datang dari seorang wanita. Apakah dia bodoh? Dia benar-benar mengatakan bahwa anak iblis yang telah memperkosa beberapa wanita adalah orang yang baik. Bahkan Feng Fei Yun menganggapnya lucu. Xiao Xiang berkedip dan berkata dengan nada serius, saya mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya dalam beberapa hari terakhir, saya perhatikan bahwa Anda berbeda dari rumor. Anda bukan orang yang putus asa. Paling tidak, kamu bisa menangkap hantu untuk orang-orang di kota ini. Aku, aku sebenarnya orang yang baik. Ketika aku berumur 10 tahun, aku sudah tidur dengan salah satu pelayanku. Bisa dikatakan aku sangat berbakat. Ketika aku berumur 12 tahun, aku sudah menggoda gadis-gadis lugu di jalan-jalan dengan sekelompok pelayan. Kemudian, saya dengan paksa membawa mereka kembali ke mansion, dan kemudian, saya tidak akan memberi tahu Anda. Tidak sampai saya berumur 14 tahun, saya akhirnya melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi. Saya mengalahkan nona muda keempat dari klan Yin Go ke tanah. Setelah ini, saya diusir dari klan Feng dan harus melarikan diri kemana-mana. Saya menjadi bandit, masuk rumah bordil, memperkosa tunangan orang lain, dan juga membunuh banyak orang yang tidak saya sukai. Setelah banyak rintangan dan rintangan, saya telah mencapai titik ini, dan Anda mengatakan saya orang yang baik. Gadis kecil, kamu tidak mengerti masalah lutuan muda ini. Meskipun Feng Feiyun tidak menolak wanita manapun, dia tidak ingin memprovokasi Xiao Xiang. Pada akhirnya, dia tahu bahwa Xiao Xiang adalah saudara perempuan Hong Yan yang baik. Dia bisa memprovokasi wanita manapun tetapi bukan dia, jadi dia mengucapkan kata-kata ini untuk menakutinya. Xiao Xiang takut dengan kata-kata Feng Feiyun, tapi ekspresinya dengan cepat melunak. Dia merasa bahwa Feng Feiyun bukanlah orang seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun mengatakan yang sebenarnya. Namun, ada beberapa rahasia dan kesulitan tersembunyi yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Bab 428 Di permukaan sungai, ombaknya setinggi beberapa meter, menggulung kabut dan asap, mengalir ratusan ribu mil jauhnya. Di seberang sungai, Dongfang Jingyue mencabut sayapnya dan mendarat di tanah. Dia seputih kepingan salju. Dia menatap ke sisi lain sungai. Matanya setenang air yang tenang, tetapi gelombang di hatinya tak terbendung. Apa yang salah? Anda masih tidak ingin pergi? Dongfang Jingzui juga turun dari langit dengan awan setan besar. Dia berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya saat dia melihat ke permukaan air. Huff, aku hanya ingin melihat bagaimana mereka berdua akan mati. Jingyue berkata, jelas kakek tua Beiming Chang menginginkan Xiao Xiang jadi dia mengirim ahli sesat dari alam kegelapan untuk menangkapnya. Namun, si idiot Feng Feiyun mencegat mereka di tengah jalan. Semuanya menjadi menarik sekarang. Beiming Chang adalah seorang idiot, tetapi Beiming Mosou adalah seekor rubah tua. Jika dia ingin menjebak Feng Feiyun, dia pasti akan membunuh mereka. Feng Feiyun dan Xiao Xiang harus mati. Dongfang Jingyue sangat cerdas. Hanya dari beberapa petunjuk parsial, dia sudah melihat seluk-beluk semuanya. Meskipun ada beberapa penyimpangan, mereka tidak terlalu berbeda. Seolah-olah semuanya telah terjadi di depan matanya. Jingzui jelas tidak sebaik saudara perempuannya dalam hal menganalisis berbagai hal. Jingyue melanjutkan, pernahkah kamu melihat seseorang bertahan hidup jika rubah tua Beiming itu ingin membunuh seseorang di ibu kota? Tidak terlalu. Dongfang Jingzui memikirkannya dan tersenyum, namun, jika anda, nona Dongfang, ingin melindungi seseorang, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuh mereka. Feng Feiyun benar-benar idiot. Jika dia mau memohon padamu, dia tidak harus mati. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada gunanya bahkan jika dia memohon padaku. Jingyue mengangkat kepalanya dan menatap ke sisi lain sungai. Dongfang Jingzui tersenyum, mengapa saya mencium sesuatu yang asam? Kalau begitu ada yang salah dengan hidungmu, kata Dongfang Jingyue. Lalu mengapa beberapa orang mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk mengejek Feng Feiyun? Tetapi ketika mereka melihat Feng Feiyun menggoda wanita lain, mereka tidak tahan lagi, jadi mereka pergi dan bahkan bersembunyi di sisi lain sungai untuk memata-matai. Pada mereka, menurut anda apa yang dipikirkan orang ini? Tanya Dongfang Jingzui. Siapa bilang aku memata-matai mereka? Jingyue cukup kesal. Dia memelototi Dongfang Jingzui dan berkata, saya hanya menunggu desa hantu muncul. Saya tidak tertarik pada putra iblis atau maestro Ye. Ngomong-ngomong, masih pagi sebelum malam tiba. Desa hantu tidak akan muncul untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keliling kota dulu? Dongfang Jingzui tertawa. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Bagaimana mungkin Dongfang Jingyue tidak mendengar bahwa kakaknya sedang mengejeknya. Tapi dia benar-benar tidak bisa pergi. Tentu saja, Dongfang Jingzui tidak akan pergi. Dia tinggal dan berdiri di samping Dongfang Jingyue. Setelah berpikir sejenak, Jingyue perlahan berkata, apakah menurutmu aku lebih cantik atau siao siang? Jangan tertawa. Baiklah, aku tidak akan tertawa. Tentu saja kamu lebih cantik. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan adik perempuanku. Jingzui mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berusaha membodohinya. Karena penampilan Jingyue terlalu mirip dengan patung dewa di sungai Jin, dia selalu mengenakan kerudung putih agar tidak menimbulkan keributan. Sangat sedikit orang yang melihat penampilan aslinya, dan kakaknya, Dongfang Jingzui, adalah salah satunya. Kalau begitu, apakah klan Yin Gou kita adalah klan terkaya di dunia ini? Jingyue bertanya lagi. Tentu saja, bahkan perbendaharaan nasional tidak sekaya klan kita. Dongfang Jingyue bertanya. Lalu apakah kultivasi saya lebih tinggi atau milik siao siang? Jingyue bertanya lagi. Tidak hanya kultivasimu lebih tinggi darinya, tetapi kamu juga lebih pintar. Jingzui melanjutkan. Jingyue terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, Aku mengerti sekarang. Feng Fei Yun yang bodoh itu pasti menyukai bakat siao siang dan berpikir bahwa musiknya adalah yang terbaik di dunia. Jingzui menganggup dan memuji, musik maestro Ye memang yang terbaik di dunia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Terutama serulingnya, itu cukup untuk menciptakan keinginan kuat untuk bertahan dalam situasi putus asa. Bahkan bisa menyebabkan gian sekalah diri mereka sendiri dalam serulingnya, dapat menyentuh hati seseorang dan membuat mereka tertawa dan menangis bersama dengan serulingnya. Kalau begitu menurutmu pipaku lebih bagus dari serulingnya? Jingyue bertanya. Ini, jantung Jingzui berdetak kencang, adik perempuan, apa yang kamu coba lakukan? Saya hanya bertanya, cahaya aneh melintas di mata Jingyue. Tiba-tiba, di seberang sungai, beberapa fenomenaki yang sangat besar naik ke langit, seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang menyerang mereka. Jingzui menyeringai, seorang raja muda ada di sini. Saya khawatir Feng Feiyun akan menghadapi pertempuran yang sulit di depannya. Feng Feiyun juga merasakan badai yang mendekat. Pada saat yang sama, beberapa keajaiban generasi muda sudah berdiri di tepi sungai Jin. Ada juga jenius sejarah didaftar jenius sejarah bawah dan raja dari generasi muda. Yang disebut raja-raja muda ini adalah para jenius yang menentang surga di tingkat ketiga dari mandat surga. Mereka hanya berada di bawah sepuluh besar didaftar teratas. Bahkan beberapa jenius baru didaftar bawah belum tentu cocok untuk mereka. Mereka yang bisa disebut raja generasi muda adalah kultifator yang sudah terkenal puluhan tahun. Misalnya, jenius nomor satu gua mayat penghancur, Keracing Dragon Seng, adalah salah satu raja dari generasi muda. Kebetulan sekali, aku benar-benar bertemu dengan dua kenalan begitu aku tiba. Ling Dong Lai mengenakan baju sirah dan tampak menakjubkan. Tubuhnya terpancar dengan gelombang kekuatan takdir yang kuat. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, Komandan ilahi termuda dari pasukan bela diri telah menjadi lebih kuat. Yang berdiri di sampingnya adalah seorang raja muda dengan aura yang luar biasa. Dia mengeluarkan perasaan halus seolah-olah dia sedang melihat kabut dari dasar jurang. Mengikuti di belakang mereka berdua adalah tiga jenius tingkat tuan muda. Mereka semua mengenakan jubah mewah, terlihat sangat kaya dan mengesankan. Mereka memiliki aura mereka sendiri, dan kemanapun mereka pergi, mereka semua adalah jagoan. Yang disebut tuan muda ini adalah para jenius yang menentang surga di tingkat kedua dari mandat surga. Kebanyakan dari mereka bisa mencapai level raksasa di masa depan. Tentu saja, mereka disebut tuan muda. Tentu saja, alasan terpenting adalah orang-orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Mereka biasanya pewaris kekuatan besar sehingga mereka bisa memobilisasi banyak kekuatan. Satu jenius sejarah, satu raja muda, dan tiga penguasa muda, kombinasi ini cukup untuk menyapu suatu wilayah kemanapun mereka pergi. Orang lain mungkin takut sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak, tetapi Feng Feiyun tetap tenang dan tersenyum, jadi jendral Ling, lama tidak bertemu. Di dinasti Jin, Feng Feiyun mungkin menjadi nomor satu dalam hal bakat. Namun, dalam hal pemeliharaan, itu adalah Dong Lai. Ling Dong Lai seperti anak kesayangan surga. Sejak dia masih muda, keberuntungannya luar biasa. Dia bisa menggali batu roh hanya dengan menggali di tanah. Dia bisa memasuki tempat tinggal abadi kuno hanya dengan memasuki sebuah gua. Dia bahkan bisa mengambil emas dari minum air dingin. Dia memiliki enam harta roh padanya, semuanya diambil dari jalanan. Jika keberuntungan seseorang sekuat miliknya, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Keberuntungannya sangat bagus, siapa yang bisa mengalahkannya. Bahkan raksasa akan mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Bagaimana mungkin seseorang dengan takdir yang begitu besar bisa kalah? Memang sudah lama, aku tidak menyangka kamu bisa hidup begitu lama setelah diracuni oleh darah pembusukan yama. Dong Lai menghela nafas dengan melankolis. Feng Feiyun juga menghela nafas, dua tahun umur, lebih dari satu tahun telah berlalu. Saya rasa saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Mata Dong Lai berkilat dengan kecemerlangan ilahi. Dia ingin menggunakan penglihatan dao untuk melihat melalui Feng Feiyun, tetapi ada kekuatan misterius di tubuh Feng Feiyun yang membantunya menyembunyikan semua auranya. Pemeliharaan Dong Lai mungkin luar biasa, tetapi dia tidak bisa melihat melalui Feng Feiyun. Feng Feiyun, betapa beraninya kamu berani menculik Maestro Ye. Jika aku membiarkanmu hidup hari ini, maka aku, Wang Sanwang, akan menulis namaku terbalik. Wang Sanwang maju selangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya. Tubuhnya melompat keluar dari kerumunan. Wang Sanwang adalah seorang jenius yang menentang surga dari Eagle Marcus Mansion, seorang tuan muda. Alasan mengapa dia bernama Sanwang adalah karena ayahnya, Wang Ba, terlahir sebagai seorang jenderal. Dia hampir tidak pernah pergi ke akademi, jadi dia hanya tahu empat kata, satu, dua, tiga, dan nama keluarga Wang Clan, Wang. Karena itu, proses penamaannya sangat sederhana. Yang tertua adalah Wang Yi Wang, yang kedua adalah Wang Erwang, dan yang ketiga adalah Wang Sanwang. Marcus Wang Batian merasakan tekanan besar setiap kali dia menulis namanya, terutama kata, Bah. Dia masih belum belajar bagaimana menulisnya. Tentu saja, hal yang paling mengkhawatirkan adalah Marcus ini akan memiliki putra keempat dan tekanannya akan semakin besar. Eagle Marcus, Furious Marcus, dan Divine Trone Marcus semuanya adalah Marcus di bawah Faksi Kanselir Agung. Mereka memiliki hubungan dekat dengan klan Beiming. Semua keajaiban dibawakan Selir Agung menerima perintah rahasia untuk membunuh Feng Feiyun saat melihatnya. Wang Sanwang juga seorang fanatik seni bela diri. Setelah mengolah seni tempering tubuh Raja Lang, tulang lehernya sekeras baja, dan kulitnya sekeras besi. Dia menginjak tanah, dan dengan ledakan, sebuah lubang besar muncul. Tubuhnya terangkat seperti bola meriam. Ledakan. Telapak tangan Wang Sanwang membengkak, tumbuh hingga lebih dari 10 meter panjangnya. Jari-jarinya setebal pilar. Ini bukanlah bayangan telapak tangan, tapi telapak tangan raksasa yang sebenarnya. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang dibawa oleh jejak telapak tangan ini. Telapak tangannya meledak, menciptakan lubang dalam yang lebarnya lebih dari 10 meter di tanah. Bab 429 Sementara itu, Feiyun menyalurkan slif samsaranya untuk menyingkir agar tidak terkena telapak tangan. Wang Sanwang, itu adalah tingkat ke-6 dari seni tempering fisik Raja Lang. Dia dapat mengecilkan ototnya dan memperpanjang tulangnya. Kekuatan telapak tangannya sebanding dengan tiga naga harimau. Jika aku terkena itu, aku akan melakukannya terluka parah. Puji seorang tuan muda. Kecepatan Feng Feiyun tidak tertandingi di dunia yang sama. Dong Lai pernah bertarung dengan Feng Feiyun sebelumnya. Dia tahu kekuatan dan kelemahan Feng Feiyun. Oleh karena itu, dia menganggap Feng Feiyun sebagai lawan terberatnya. Pada peringkat jenius sejarah bawah, dia menduduki peringkat ke-4 sementara Feng Feiyun menduduki peringkat ke-3. Hanya dengan mengalahkan Feng Feiyun dia dapat membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Feng Feiyun. Tapi dia sudah diracuni oleh darah pembusukan Raja Neraka. Dia tidak bisa bertarung lama. Ki darah dan kekuatannya akan menurun dengan cepat, kata tuan muda itu. Dong Lai menganggup meski begitu, dia tidak akan meremehkan Feng Feiyun. Haha, utra iblis yang legendaris itu biasa-biasa saja. Feng Feiyun, darah pembusukan Raja Neraka di tubuhmu telah melemahkanmu sampai pada titik di mana kamu lebih lemah dari seorang gadis, bukan? Wang Sanwang melambaikan telapak tangannya yang besar, memaksa Feng Feiyun mundur. Serangkaian lubang seukuran telapak tangan ditinggalkan di tanah. Feng Feiyun tersenyum mengejek. Dia berhenti dan berhenti mundur. Saat telapak tangan Wang Sanwang hendak memukulnya, dia juga menyerang. Telapak tangan hitam, merah, putih, hijau, dan kuning yang dijiwai dengan kekuatan lima elemen muncul di depan telapak tangan Feiyun. Lebarnya juga lebih dari 10 meter dan bertemu langsung dengan telapak tangan Sanwang. Ledakan. Mereka seimbang. Wang Sanwang mundur selangkah. Dia masih bisa merasakan rasa sakit dari telapak tangannya. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa bersaing dengannya dalam kekuatan. Namun, Feng Feiyun mampu menghadapi telapak tangannya secara langsung. Putra Iblis, kamu cukup cakep. Ambil tendangan lagi dariku. Kaki kiri Wang Sanwang telah menembus celananya dan melebar hingga setinggi lebih dari 30 meter. Diameter betisnya mencapai 4 meter, dan pori-pori tebal terlihat jelas. Ada lapisan kilau metalik yang mengalir di kulitnya. Tubuhnya terbang dan diinjak dengan kaki besar. Feiyun tidak ingin orang-orang ini tahu bahwa darah pembusukan Yama miliknya telah disembuhkan sehingga dia tidak berusaha habis-habisan dari awal sampai akhir. Dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya dalam serangan telapak tangan melawan Sanwang. Bagaimana mungkin fisik Phoenix abadi dibandingkan dengan fisik Raja Lang? Wajah Feiyun memucat dengan keringat dingin menetes di punggungnya. Seolah-olah dia ketakutan dengan tendangan Sanwang. Permata api petir, Feng Feiyun memanggil harta roh kelas 2. Itu bangkit dari telapak tangannya dan awan yang berapi api keluar. Ribuan ular petir menari di dalam awan. Kekuatan harta roh langsung merobek kaki besar Wang Sanwang. Kekuatan artefak roh kelas 2 telah membuat tuan muda ini terbang, menyebabkan butiran darah merembes keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Situasi tiba-tiba berubah. Ledakan. Wang Sanwang jatuh langsung ke tepi sungai Jin, menciptakan lubang besar di tanah. Organ dalamnya terluka oleh tunder fire pearl, dan kulitnya hangus oleh petir. Rambutnya berdiri tegak, masih mengeluarkan asap hijau. Wang Sanwang merangkak keluar dari lubang dengan susah payah. Asap hitam keluar dari mulutnya dengan petir mengalir di lidahnya. Berlutut. Feng Feiyun menggunakan kekuatan harta roh untuk menekan Wang Sanwang, memaksanya berlutut di samping gucuan Feng. Putra iblis memang putra iblis. Bahkan tuan muda seperti Wang Sanwang tidak bisa mengalahkannya. Seorang tuan muda berkata, bibir Ling Donglai meringkuk menjadi seringai. Sepertinya vitalitas Feng Feiyun benar-benar menurun. Dia bahkan harus menggunakan harta roh kelas 2 untuk menghadapi Wang Sanwang. Jika itu saya, saya bahkan tidak perlu menggunakan kultivasi tingkat kelima saya. Feng Feiyun, Feng Feiyun, apakah Anda benar-benar menjadi sangat lemah sejauh ini? Dongfang Jingyue dan Dongfang Jingzui juga melihat pertempuran dari seberang sungai. Dongfang Jingzui mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Feiyun seharusnya tidak selemah ini. Apakah saya merasakannya salah? Apakah darah pembusukan yama masih ada di tubuhnya? Kali ini, bahkan Dongfang Jingyue yang cerdas menjadi serius. Jika darah pembusukan yama di tubuh Feng Feiyun tidak disembuhkan, maka dia akan berada dalam bahaya besar hari ini. Dia tahu hampir semua keajaiban muda di sini. Untuk beberapa alasan, dia mengkhawatirkan Feng Feiyun. Tentu saja, ini tidak berarti dia menyukai Feng Feiyun. Itu hanyalah bentuk simpati bagi yang lemah. Lagi pula, jika Feng Feiyun benar-benar diracuni oleh darah pembusukan yama dan diintimidasi oleh begitu banyak ahli muda, seorang gadis simpatik seperti dia pasti akan memohon belas kasihan untuk Feng Feiyun. Dia berjalan di antara kelompok Feng Feiyun dan Donglai dan berkata, semua orang salah paham. Saya tidak diculik oleh Feng Feiyun, orang lain melakukannya. Keajaiban ini berada di bawah Komando Kanselir Agung. Mereka telah menerima perintah klan Beiming untuk membunuh Xiao Xiang. Dengan kata lain, apakah Feng Feiyun menculiknya atau tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Feng Feiyun. Donglai tersenyum, Maestro Ye, jangan takut pada Putra Iblis jahat ini. Bersama kami di sini, dia tidak akan berani menyentuh jarimu. Sun Yu berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Kita semua tahu bahwa Maestro Ye diancam oleh Putra Iblis-Iblis. Itu sebabnya dia mengatakan itu. General Ling benar, dengan kami di sini, kami dapat memastikan bahwa yang disebut Putra Iblis ini merangkak di tanah. Maestro Ye, pergi ke samping dan tonton pertunjukannya. Xiao Xiang ingin mengatakan sesuatu, tapi Sun Yu sudah terbang melewati kepalanya dan langsung menuju Feng Feiyun. Sun Yu juga seorang tuan muda. Dia berpikir bahwa dia telah melihat melalui kultivasi Feng Feiyun dan dia cukup kuat untuk mengalahkannya. Feng Feiyun, kamu hanya mengandalkan harta roh peringkat kedua itu. Aku juga membawa satu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Sun Yu tertawa dan melayang di atas kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun terbatuk saat tubuhnya sedikit bergoyang. Dia dengan dingin berkata, Apakah kamu pikir aku tidak akan memukulmu sampai kamu berlutut di tanah? Huff, kamu hanya menggertak. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu bahkan lebih lemah setelah pertarunganmu dengan Wang San Wang. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan 70% dari kekuatanmu. Apa yang harus kamu lawan aku? Sun Yu tidak membuang kata-kata lagi. Dua energi berbeda, satu putih dan satu hitam, muncul di tangannya. Pedang artefak roh kuno terbang keluar dari dantiannya. Itu adalah pedang kuno hitam dan putih, dan ada patung dao yang terukir di gagangnya, mengeluarkan energi dao murni. Sun Yu adalah kematian nomor satu Ling Dong Lai. Teknik pedang taois yang dia kembangkan diajarkan kepadanya oleh Ling Dong Lai, dan itu berasal dari tiga mantra dao leluhur. Bahkan pedang kuno hitam putih di tangannya diberikan kepadanya oleh Ling Dong Lai. Kekuatan taoisme yang dipadukan dengan kekuatan harta karun roh memang luar biasa. Itu mewarnai langit setengah hitam dan setengah putih. Sun Yu mengikuti Dong Lai berperang dan selalu berada di garis depan. Dia telah bertarung dalam ratusan pertempuran dan memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran daripada orang lain. Selanjutnya, dia membawa niat membunuh dari medan perang. Dia mengeluarkan pedang hitam dan putih sendirian. Ada puluhan ribu jiwa melayang di atas pedang. Ini adalah roh pendendam para ahli yang telah mati karena pedang ini. Saat pedang itu terbang, seolah-olah ribuan pria dan kuda bergegas mendekat. Bahkan dengan tunder fire parul, Feng Feiyun tidak bisa menahan kekuatan ini dan terpaksa mundur. Haha, putra iblis itu biasa-biasa saja. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, tetapi Anda masih berani mengungguli jenderal saya di peringkat jenius secara bawah. Kamu konyol. Sun Yu menjadi lebih hirup pikuk saat dia bertarung. Diagram Taiji muncul di bawah kakinya dan energi sejati taois di tubuhnya semakin kuat. Cahaya pedang hitam dan putih semakin terang. Kecepatannya secepat naga dan hampir membelah Feng Feiyun menjadi dua beberapa kali. Sun Yu mengejar Feng Feiyun dengan senang hati. Jika dia bisa membunuh putra iblis itu, maka namanya akan segera mengguncang dunia. Dengan pemikiran ini, tubuh Sun Yu dipenuhi dengan kekuatan. Feng Feiyun juga mengeluarkan cincin roh tak terbatasnya. Itu melayang di langit bersama dengan tunder fire pearl, tapi itu tidak bisa menghentikan serangan Sun Yu. Feng Feiyun kehilangan lebih banyak energi. Auranya semakin lemah. Mata raja muda ini seterang bintang. Dia bisa melihat melalui yayasan Feng Feiyun. Dong Lai menghela nafas. Saya pikir dia akan menjadi lawan yang kuat dan saya akan dapat membuktikan tao saya dengan menginjak-injaknya di bawah kaki saya. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi sangat lemah. Bahkan salah satu bawahanku bisa mengalahkannya. Ini benar-benar mengecewakan. Tuan muda lainnya penuh penyesalan. Kenapa dia selangkah lebih lambat dari Sun Yu. Jika dia yang pertama naik dan mengalahkan Feng Feiyun, maka dia akan menjadi orang yang mengguncang dunia. Saat ini, yang paling disesali adalah Xiao Xiang. Meskipun dia sederhana, dia tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa keajaiban muda ini ingin membunuh Feng Feiyun hari ini. Tidak peduli apa, Feng Feiyun adalah dermawannya. Jika bukan karena Feng Feiyun menyelamatkannya dari klan Beiming, dia akan dikirim ke rumah kan selir agung untuk dirusak oleh seorang lelaki tua. Seharusnya aku tidak memaksanya. Jika saya tidak bersikeras bahwa dia datang ke kota ini untuk mengusir hantu, dia pasti tidak akan datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, maka orang-orang ini tidak akan bisa menemukannya. Jika dia tidak datang ke sini, maka dia tidak akan diintimidasi oleh begitu banyak orang. Ini semua salahku, semua salahku. Xiao Xiang sangat kesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dialah yang menyakiti Feng Feiyun. Ini semua adalah tuan muda terkenal di ibu kota. Dia diracuni oleh darah pembusukan Yama, jadi dia jelas bukan tandingan mereka. Xiao Xiang sangat cemas. Jika Feng Feiyun mati untuk orang-orang ini, maka dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Bab 430 Tidak baik, saya khawatir Feng Feiyun akan mendapat masalah. Saya bisa merasakan kekuatan di tubuhnya menurun dengan cepat. Belum lagi Ling Dong Lai, bahkan Sun Yu pun bisa membunuhnya. Mata Dong Fang Jing Sui menjadi serius. Dia sedikit menatap saudara perempuannya dan bertanya, kamu benar-benar tidak ingin bergerak. Aku akan menunggu sedikit lagi. Mata Dong Fang Jing Yue berkabut, membawa sedikit kerohanian. Feng Feiyun, jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku terlalu kecewa. Bahkan jika Anda akan kalah, Anda harus kalah dari seseorang di level Ling Dong Lai. Bagaimana Anda bisa kalah dari bawahan orang lain? Dong Lai secara pribadi telah mengunjungi Danau Naga untuk mengunjungi ketua klan dari klan Yin Go. Setelah melihatnya, Master klan menilai dia sangat tinggi, mengatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia sangat menghargai Dong Lai. Master klan berbicara dengan Dong Fang Jing Yue. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka masih mengisyaratkan bahwa mereka menginginkan pernikahan antara Dong Fang Jing Yue dan Ling Dong Lai. Pada akhirnya, seorang jenius top dengan potensi tak terbatas, selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi karakter ambisius yang bisa memandang rendah dunia. Master klan adalah orang dengan pandangan jauh ke depan, jadi dia secara alami menginginkan seorang jenius setingkat Ling Dong Lai untuk menjadi bawahannya. Metode terbaik adalah pernikahan. Namun, pada saat itu, semua orang dari klan Yin Go tahu bahwa Dong Fang Jing Yue memiliki perasaan terhadap Feng Fei Yun. Ditambah lagi, Feng Fei Yun adalah keturunan Raja Ilahi pada waktu itu, jenius nomor satu di dunia. Potensinya bahkan lebih tinggi dari Ling Dong Lai, jadi ketua klan tidak buru-buru setuju. Namun, itu berbeda sekarang. Feng Fei Yun diracuni oleh darah pembusukan Yama dan tidak punya banyak waktu lagi. Kesenjangan antara dia dan Ling Dong Lai seperti langit dan bumi. Jika Ling Dong Lai pergi ke Danau Naga lagi, mungkin ketua klan akan mengambil inisiatif untuk melamar. Karena ketua klan telah menyebutkan nama Ling Dong Lai berkali-kali, Dong Fang Jing Yue sengaja mengingat orang ini. Jika Feng Fei Yun bisa kalah dari seorang jenius sejarah agung seperti Ling Dong Lai, maka itu akan menjadi akhir dari kejayaannya dan bukan penghinaan. Jika dia kalah dari bawahan Ling Dong Lai, maka dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Dao surgawi sangat luas, dan hidup tidak terbatas. Karena Anda bersikeras memaksa saya seperti ini, saya hanya bisa menggunakan teknik terlarang yang menentang surga untuk merangsang potensi terakhir di tubuh saya. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeret beberapa dari kalian bersamaku. Feng Fei Yun berdiri di tepi sungai Jin. Tubuhnya yang rendah memancarkan rasa kesedihan dan tragedi. Tubuhnya dilalap api, mengubahnya menjadi pria yang berapi-api. Di mata orang lain, dia membakar kultivasi dan darahnya untuk mendapatkan sedikit kekuatan terakhir untuk binasa bersama musuh. Tapi hanya Feng Fei Yun sendiri yang tahu bahwa ini hanyalah bentuk lain dari Immortal Phoenix Pisic, yang membuat kekuatan di tubuhnya semakin kuat. Feng Fei Yun akan melakukan perjuangan terakhirnya. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Feng Fei Yun meningkat pesat. Namun, mereka tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka mencibir ke dalam. Mereka tahu bahwa Feng Fei Yun tidak akan bisa hidup lama. Kemungkinan besar darahnya akan tumpah di tepi sungai Jin malam ini. Feng Fei Yun, kamu hanya bisa menyalahkan dao surgawi karena terlalu kejam kepadamu. Karena kamu telah menyulut tubuhmu, maka aku akan menggunakan teknik pedang terkuatku untuk mengirimmu ke jalanmu. Tubuh Sun Yu menjadi hitam dan putih. Setengah dari energi spiritualnya berwarna hitam dan putih, sedangkan separuh lainnya berwarna hitam. Pedang kuno hitam itu melebar hingga puluhan meter. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan cahayanya terjalin. Ketika pedang itu turun, sepertinya itu akan membelah bumi menjadi dua. Ledakan. Feng Fei Yun seperti pria yang berapi-api dengan bayangan burung phoenix beterbangan di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengandung aura agung. Of, suara tubuh yang pecah bisa terdengar. Hujan darah menghujani. Kecemerlangan hitam dan putih di langit tampak terkoyak, membelah langit menjadi dua bagian. Tubuh Sun Yu terbelah dua oleh tangan kosong Feng Fei Yun. Separuhnya berwarna putih sementara yang lain berwarna hitam. Kedua bagian jatuh dari langit. Terlalu kejam. Terlalu kejam. Merobek seseorang menjadi dua dengan tangan kosong. Tuan dari generasi muda telah meninggal begitu saja. Feng Fei Yun seperti binatang buas yang terpojok, dia mungkin menyeret kita bersamanya. Biarkan aku mengambil tindakan dan menekannya. Raja muda terbang dan melayang di atas kepala Feng Fei Yun. Lengan bajunya berkibar di udara dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua awan hijau. Kis spiritual dipenuhi secara ekstrim dan sangat padat. Raja muda ini bukanlah murid bangsawan di ibu kota. Dia adalah keturunan sekte dari Air Child. Dia datang ke sini karena pemilihan pengantin pria putri Luofu dan merupakan teman Dong Lai. Dong Lai memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia memiliki firasat buruk dan merasa ada yang tidak beres. Adegan ini terlalu familiar, Fei Yun seharusnya tidak selema ini. Aku harus berhati-hati, jangan biarkan dia menipuku. Sun Yu adalah tangan kanan Dong Lai. Kematiannya mengingatkan Dong Lai. Feng Fei Yun tidak membayar dengan nyawanya. Banyak orang telah jatuh cinta padanya di masa lalu. Dao Surgawi sangat luas, hidup tidak terbatas. Mengapa Anda tidak memberi saya jalan keluar saja? Bagus. Jika itu masalahnya, biarkan kecemerlangan terakhir dalam hidupku berkembang lebih cerah. Feng Fei Yun berdiri di samping sungai Jin dan meratap sambil melihat sungai yang bergelombang. Raja muda itu langsung menciptakan dua awan dari lengan bajunya dan menyedot Feng Fei Yun ke dalam. Ini adalah seni tertinggi yang disebut kantong lengan kosmos, salah satu seni terbaik dari gerbang Taois. Menggunakan selongsong sederhana untuk menciptakan ruang kosmos dan menyedot lawan ke dalam, lalu menggunakan energi roh sendiri untuk memurnikan lawan sampai mati. Raja muda ini menggunakan teknik ini untuk menyedot Feng Fei Yun ke lengan bajunya. Haha, akhirnya, saya benar-benar menekan putra iblis itu. Mengubahnya menjadi genangan darah hanyalah masalah satu pemikiran dariku. Raja generasi muda tertawa terbahak-bahak. Donglai akhirnya tenang dan berpikir dalam hati, sepertinya aku terlalu khawatir. Dimurnikan menjadi genangan darah, Xiao Xiang berdiri di bawah dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Apakah dia akan mati begitu saja? Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Ekspresi raja muda sedikit berubah. Lengannya gemetar hebat dan lengan bajunya melebar tak terkendali. Mungkinkah Feng Fei Yun tidak dimurnikan sampai mati? Bagaimana ini mungkin? Ledakan. Lengan kosmos melebar sekali lagi. Kekuatan getarnya bahkan lebih kuat, menyebabkan raja muda itu gemetar. Tiba-tiba, lengan baju itu terkoyak dan cahaya yang menyala-nyala terbang keluar. Itu adalah Feng Fei Yun. Dengan tatapan tajam di matanya, dia memegang pedang batu yang panjangnya lebih dari 7 meter di tangannya dan menebas dengan kedua tangannya. Seekor naga putih terbang keluar dari belakang pedang. Tebasan pertama Raja Naga. Lengan baju raja muda robek dan masih ada bekas darah di lengannya. Ekspresinya sangat jelek. Dia adalah seorang raja muda tetapi dia tidak bisa merawat putra iblis yang diracuni oleh darah pembusukan Yama. Bagaimana dia bisa menerima ini? Penghalang emas asal primordial. Raja generasi muda ini mengangkat penghalang cahaya emas di tangannya. Itu terbuat dari benang besi emas. Bintik cahaya berkedip karena mengandung energi yang kuat. Ini adalah senjata spiritual yang kuat. Ketika formasi dan spiritualitas di dalam senjata spiritual diaktifkan, seolah-olah seluruh ruang telah berubah menjadi penjara emas. Ledakan. Pedang dan penghalang emas berbenturan. Suara logam bertabrakan bergema di seluruh dunia. Raja-raja muda semuanya jenius yang menentang surga di mandat surga tingkat ketiga. Mereka jauh lebih kuat dari monster tua yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Keajaiban ini sangat langka di dunia kultivasi. Mereka secara alami memiliki segala macam metode dan hukum rahasia. Mereka adalah talenta raja yang sebenarnya, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tuan muda. Ini adalah pertempuran yang benar-benar berimbang, pertempuran antara raja-raja generasi muda. Spirit Tracer untuk menembus bumi. Dia menggunakan skill pamungkasnya, Breaking the Heavens. Dari tepi sungai Jin sampai ke puncak sungai. Gelombang di permukaan air setinggi puluhan kaki, seolah-olah akan menyapu awan di langit. Seseorang tidak bisa menahan diri terhadap seorang raja muda. Feng Fei Yun tidak terkecuali. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke pedang batunya. Seekor naga putih terbang keluar dari pedang dan menari dengan gila-gilaan di atas sungai. Itu tampak seperti sekelompok naga yang terbang di atas lautan iblis. Raja generasi muda ini juga sangat terkejut. Kekuatan pihak lain seperti gunung besar yang tidak bisa dikoyahkan. Putra iblis itu memang layak menyandang gelar jenius nomor satu dari dinasti Jin. Dia masih bisa melawanku sampai sejauh ini meski diracuni. Sayangnya, dia membakar kekuatannya sendiri sehingga dia tidak akan bertahan lama. Dia akan mati malam ini. Raja muda berpikir sendiri. Namun, pertempuran ini berlangsung sangat lama. Dari siang hingga senja, mereka tidak berhenti. Sudah ada banyak pembudidaya yang bergegas dari kota. Mereka semua adalah pembudidaya dari ibu kota dewa dan mereka ada di sini untuk desa hantu. Itulah konvergensi Dao, salah satu seni khas dari sekte penundukan harimau. Yang menyerang pasti raja muda dari sekte, Luotao. Seorang pangeran kerajaan berjubah emas berdiri tidak jauh dari situ dengan empat orang kasim di belakangnya. Ada banyak sekte abadi di prefektur anak bumi dan pembudidaya sebanyak ikan emas di sungai. Namun, hanya ada lima atau enam dari mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat raja di antara generasi muda. Siapa yang melawan Luotao? Seorang putri dari Vaksi Markis yang mengenakan gaun sifon melayang turun dari langit seperti kepingan salju. Di atas sungai Jin, terjadi badai kekuasaan. Mereka hanya bisa melihat sosok manusia yang rusak. Mereka samar-samar bisa mengetahui teknik yang mereka gunakan, tapi tidak ada yang bisa melihat di mana tubuh mereka berada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!